Supreme Cloud terdiam beberapa saat, lalu menatap mereka bertiga dan berkata, yang terhormat ini juga telah berjanji setia kepada Qin Fei Yang. Apa? Ketiganya gemetar. Supreme Cloud telah berjanji setia kepada Qin Fei Yang. Jika memang begitu, Jiang Dafei tidak berbohong kepada mereka sebelumnya. Wang Ming memang telah berjanji setia kepada Qin Fei Yang. Bagi mereka, ini hanyalah mimpi buruk. Supreme Cloud melambaikan tangannya dan membuka altar. Ia melangkah ke sana dan berkata kepada mereka bertiga, ayo pergi. Ketiganya pucat. Tidak ada jalan keluar dari ini. Namun bagaimana mereka bisa melarikan diri saat berhadapan dengan Supreme Cloud? Tidak sama sekali. Mereka tidak tahu seberapa kuat Supreme Cloud, tetapi sebagai anggota istana pembunuh naga, rasa takut mereka terhadapnya sangat tertanam. Apa yang harus mereka lakukan? Ayo cepat. Supreme Cloud mengangkat alisnya. Wu Bai Seng menggigil dan buru-buru memohon, Tuanku, mohon berbaik hati dan beri kami jalan keluar. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak memanfaatkannya. Aku tidak bisa membantumu sekarang. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tidak ada di sini. Anda dapat memberitahu dia bahwa kami sangat jujur. Kalau begitu dia tidak akan membunuh kita, kan? Wu Bai Seng berkata dengan cemas. Iya, iya, iya. Aku mohon padamu, Tuan Awan Tertinggi. Dan Jiang Dafei. Tidak, 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 kakak Jiang. Kami benar-benar tidak ingin mati. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Kami berjanji bahwa kami akan melayani Qin Fei Yang dan istana pembunuh naga dengan sepenuh hati di masa depan. Mereka bertiga menatap Supreme Cloud dan Jiang Dafei dengan kasihan. Ketidak sabaran di wajah Supreme Cloud semakin dalam. Dengan lambayan tangannya, mereka bertiga jatuh tak terkendali ke altar. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya, meminum pil laut roh, dan terbang ke altar juga. Kota Nagasuci. Semakin banyak orang berkumpul di jalan di depan pavilion harta karun. Semua orang bingung. Meskipun pengurus pavilion harta karun itu sombong, dia tahu batas kemampuannya. Pihak lainnya adalah Qin Fei Yang yang terkenal, sosok yang bahkan para naga pun harus hormati. Secara logika, pengelola pavilion harta karun seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Apa yang membuat pengurus pavilion harta karun begitu marah hingga ia tidak segan-segan menyinggung Qin Fei Yang? Akan tetapi, tidak seorang pun di tempat kejadian memperkenalkan mereka. Sebagai orang yang terlibat, Qin Fei Yang telah berdiri diam di depan pintu dengan lengan disilangkan. Manager pavilion harta karun duduk di pintu masuk, mencibir Qin Fei Yang. Suara mendesing. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, lima sosok turun di atas pavilion harta karun. Ya, Tuan Kota. Dan Ketua Pavilion Lord. Kerumunan orang langsung menjadi gelisah. Itu benar. Mereka tak lain adalah Jiang Dafei, Supreme Cloud, dan Du Yun Tian. Akan tetapi, penduduk kota Naga Suci tidak mengenal Du Yun Tian dan dua orang lainnya. Manager pavilion harta karun langsung berdiri saat melihat Supreme Cloud. Apa yang telah terjadi? Supreme Cloud bertanya dengan curiga saat dia mendarat di samping Qin Fei Yang bersama empat orang lainnya. Qin Fei Yang hendak berbicara. Pengurus pavilion harta karun berada selangkah di depannya. Ia berlari ke arah awan tertinggi dan berseru, Tuanku, Anda akhirnya kembali. Anda tidak tahu, Qin Fei Yang ini benar-benar terlalu sombong. Hem. Supreme Cloud menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Biarkan dia bicara. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Supreme Cloud menatap manager itu dan berkata, Lanjutkan. Begitu dia memasuki pavilion harta karun, dia dengan sombong mengumumkan bahwa Sangguan Kiyu akan mengambil alih pavilion harta karun. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah pemilik pavilion harta karun. Katakan padaku, bagaimana caranya agar aku tidak marah ketika menghadapi hal ini? Siapa dia menurut dia? Hak apa yang dia miliki untuk ikut campur dalam urusan pavilion harta karun? Manager pavilion harta karun meraung dengan marah. Jadi begitu. Kalau begitu, Qin Fei Yang benar-benar keterlaluan. Orang luar benar-benar mencampuri pengaturan personal internal pavilion harta karun. Tidakkah kamu tahu betapa jahatnya orang ini? Dia bahkan membunuh gurunya, Ye Zhong. Apalagi yang tidak akan dia lakukan. Dulu aku pikir dia cukup hebat, tapi sekarang aku lihat dia bahkan lebih mendominasi daripada para naga. Saya tidak tahu apakah kebangkitannya baik atau buruk bagi Tanah Suci. Ketika orang-orang di jalan mendengar ini, mereka langsung berbisik-bisik satu sama lain. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Senior Ye Zhong sama sekali tidak mati. Jiang Dafai berkata dengan marah. Tidak mati. Begitu banyak orang melihatnya hari itu. Beraninya kau berbohong. Tampaknya orang-orang di istana pembunuh naga tidak berbeda dengan para naga. Orang-orang mendengus. Sekarang, identitas asli Jiang Dafai bukan lagi rahasia. Berani sekali kau. Jiang Dafai sangat marah. Qin Fei yang berkata dengan lemah, tidak perlu menjelaskan begitu banyak kepada mereka. Tapi apa yang mereka katakan tentangmu? Jiang Dafai merasa sangat tidak nyaman. Qin Fei yang telah bekerja keras untuk menghancurkan naga, tetapi bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka tidak melakukan apapun, hanya membuat keributan sepanjang hari. Biarkan saja mereka berkata apa yang mereka mau. Lagi pula, mereka tidak akan kehilangan apapun. Qin Fei yang tersenyum. Mendesah. Hanya tuan muda yang memiliki sifat pemarah seperti itu. Jika orang lain, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jiang Dafai menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ketika Supreme Cloud mendengar ini, dia melirik ke arah Qin Fei yang, lalu menatap pengurus dan berkata, jadi, kamu mengusirnya. Ya. Orang seperti ini tidak boleh ditoleransi. Sang pengurus mengangguk. Supreme Cloud tersenyum pahit, menatap Qin Fei yang, dan berkata, aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya juga tidak. Qin Fei yang mengangkat bahu. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya? Supreme Cloud bertanya. Qin Fei yang berkata, jika aku mengatakannya secara langsung, akankah aku memiliki kesempatan untuk melihat wajah ini? Baiklah. Supreme Cloud mengangguk tak berdaya, menatap pelayan itu dan berkata, karena kamu yang mengusirnya keluar, maka pikirkanlah cara untuk mengundangnya masuk. Apa? Sang pengurus tercengang. Ren Xiaolan juga tercengang. Orang-orang di sekitar juga memandang Supreme Cloud dengan heran. Mengundang dia masuk. Apa yang sedang terjadi? Supreme Cloud menatap pengurus itu dan berkata, saya tidak ingin mengatakannya lagi. Tidak. Tuan, Anda, ini tidak benar. Dia datang ke pavilion harta karun kita untuk membuat masalah. Mengapa kita harus mengundangnya? Sang pengurus merasa bingung. Supreme Cloud berkata, karena dia memang pemilik pavilion harta karun sekarang. Ini. Sang pengurus tercengang. Orang-orang di sekitar yang siap menonton pertunjukan itu juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kapan Qin Fei yang menjadi pemilik pavilion harta karun? Saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai saat ini, semua yang ada di pavilion harta karun akan berada di bawah kendali Qin Fei yang. Kata Supreme Cloud. Ketika kata-kata itu keluar, pengurus pavilion harta karun tercengang. Sekarang, dia akhirnya mengerti betapa serius kesalahan yang telah dilakukannya. Ren Xiaolan gemetar dan tersadar kembali. Dia buru-buru berlari ke sisi Qin Fei yang dan berkata, Tuan Mudakin, ini semua salah pengurus. Dia buta. Jangan terus berdiri di sini, cepat masuk dan duduk. Sangguan Kiyu mencibir. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Kakak Sangguan, aku tidak berani mengatakan apapun jika pengurus tidak ada di sini. Kata Ren Xiaolan. Tidak bisakah kamu bersikap munafik seperti itu? Menjijikkan melihatmu. Mata Sangguan Kiyu penuh dengan rasa jijik. Ren Xiaolan tertegun dan buru-buru bertanya, Saudari Sangguan, apa maksudmu? Jangan panggil aku begitu akrab. Aku tidak layak menjadi adikmu. Kata Sangguan Kiyu. Ren Xiaolan panik dan buru-buru berkata, Kakak Sangguan, Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kau mencoba untuk berteman denganku agar kau bisa mengawasiku? Teriak Sangguan Kiyu. Anda. Ren Xiaolan memandang Sangguan Kiyu dengan kaget. Sangguan Kiyu berkata, Apakah kamu terkejut? Bagaimana aku bisa tahu? Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ren Xiaolan melambaikan tangannya dan menatap Kin Feiyang. Tuan muda Kin, biar aku jelaskan. Diam. Kin Feiyang mengerutkan kening. Saya. Ren Xiaolan sangat bingung. Apakah kamu tahu? Belum lama ini, saya benar-benar ingin tertawa ketika mendengar Anda mengatakan, bersyukur dan bersyukur. Saya ingin bertanya, apakah ada orang yang bersyukur dan berterima kasih seperti Anda? Kata Kin Feiyang. Saya terpaksa melakukannya. Kata Ren Xiaolan. Aku tahu, tapi terus kenapa? Jika kamu benar-benar bersyukur dan berterima kasih, kamu bisa saja mengatakannya kepada Sangguan Kiyu secara diam-diam. Tapi kamu tidak melakukannya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saya. Ren Xiaolan benar-benar bingung. Dan kamu. Kin Feiyang menatap pelayan itu lagi dan berkata, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Mengapa kamu tidak menghargainya? Maafkan aku, maafkan aku. Pelayan itu menatap Kin Feiyang dengan panik. Kau ingin selesai hanya dengan permintaan maaf. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Saya. Ekspresi pelayan itu membeku. Dia tersenyum patuh dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita masuk dulu? Tidak. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Aku akan berlutut di hadapanmu. Pelayan itu berlutut di depan Kin Feiyang sambil mengeluarkan suara keras. Apa yang saya katakan dalam penelitian belum lama ini? Jangan berlutut dan memohon padaku. Sekarang kau berlutut dan memohon padaku. Kau terlalu lemah. Kata Kin Feiyang. Pergi kau, dasar bajingan. Pelayan itu mengumpat dan tersenyum patuh. Ini salahku. Ini semua salahku. Kau orang yang murah hati. Jangan terlalu perhitungan denganku. Kin Feiyang tertegun. Dia menoleh ke arah sangguan Kiyu dan bertanya, apakah aku begitu murah hati? Tentu saja tidak. Sangguan Kiyu menahan tawanya dan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Saya bukan orang yang murah hati. Mengapa saya tidak boleh bersikap perhitungan terhadap Anda? Kin Feiyang menatap pelayan itu dan berkata dengan ringan. Saya. Sang pengurus hampir menangis. Mengapa dia menyinggung orang ini pada saat impulsif? Sekalipun pihak lain bersikap kasar dan tidak masuk akal, dia seharusnya tidak bertengkar dengannya saat itu juga. Dia menyesalinya. Ren Xiaolan berdiri di samping, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Wajahnya pucat. Dia dapat merasakan bahwa Kin Feiyang mempunyai niat untuk membunuhnya. Du Yun Tian dan dua orang lainnya menatap Kin Feiyang. Mereka ketakutan setengah mati. Dia benar-benar seorang pembunuh. Mengapa dia ada di tanah suci? Apakah dia meninggalkan jiwa ilahinya di luar sebelum memasuki neraka raja neters seperti mereka? Apa yang membuat mereka merasa paling putus asa adalah bahwa bahkan Supreme Cloud telah tunduk kepada orang ini. Supreme Cloud merupakan puncak keberadaan di dunia kuno. Bahkan orang sebesar itu pun telah tunduk pada Kin Feiyang. Siapa lagi di dunia kuno yang berani melawan Kin Feiyang? Selain naga, tidak ada orang lain. Dengan kata lain. Meskipun Kin Feiyang hanya berada di puncak alam surga ke-9, dia sudah berdiri di puncak dunia kuno. Orang-orang tidak penting seperti mereka bagaikan semut di depan Kin Feiyang. Ketakutan dan keputus asaan menyerbu tak terkendali dan menenggelamkan mereka. 2.872 Kecuali pengurus yang terus memohon, yang lain terdiam. Jika Kin Feiyang benar-benar tidak masuk akal, mereka masih bisa membela pengurus itu. Namun sekarang, bahkan Kepala Master Pavilion telah secara pribadi mengumumkan bahwa Kin Feiyang akan bertanggung jawab atas Pavilion Harta Karun mulai sekarang. Apalagi yang bisa mereka katakan. Dengan kata lain, Kin Feiyang sekarang menjadi Kepala Master Pavilion Harta Karun. Pelayan itu hanyalah bawahannya. Sebagai bawahan, menyinggung kepala keluarga adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi di manapun itu. Bagus. Berkat kerja kerasmu di Pavilion Harta Karun selama bertahun-tahun, aku akan bersikap lunak. Kin Feiyang berkata dengan ringan. Terima kasih Pak. Sang pengurus sangat gembira. Dengan ini saya umumkan bahwa Anda dan Ren Xiaolan secara resmi dikeluarkan dari Pavilion Harta Karun. Kata Kin Feiyang. Mendengar ini, Ren Xiaolan membeku. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Namun, wajah pengurus itu dipenuhi rasa terima kasih. Melihat ini, Ren Xiaolan buru-buru mengirimkan transmisi suara, Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Kamu telah diusir dari Pavilion Harta Karun, dan kamu berterima kasih padanya. Hah? Diusir dari Pavilion Harta Karun. Sang pengurus tercengang. Jelas sekali, dia tidak mendengar kata-kata Kin Feiyang dengan jelas. Dia buru-buru menatap Kin Feiyang dan bertanya, Kau bercanda, kan? Kin Feiyang berkata ringan, Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Tidak. Meskipun aku telah menyinggungmu, itu bukan masalah besar. Hukum saja aku. Apakah aku perlu dikeluarkan dari Pavilion Harta Karun? Kata pengurus itu dengan cemas. Masalah ini memang bukan masalah besar, tapi karaktermu tidak cocok untuk terus tinggal di Pavilion Harta Karun. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah dengan karakterku? Sang pengurus menahan amarahnya dan mengerutkan kening. Kin Feiyang berkata, Apakah kau ingin aku mengatakannya di depan umum? Katakan. Sang pengurus berusaha mati-matian menahan amarahnya dan mengeram. Kamu merasa kesal. Baiklah. Saya akan menjelaskannya kepada semua orang. Kin Feiyang menyeringai dingin dan menoleh ke arah Supreme Cloud. Aku khawatir bahkan kau tidak tahu tentang ini. Apa itu? Supreme Cloud curiga. Kin Feiyang berkata, Mengambil keuntungan dari posisi mereka, menerima suap dan melanggar hukum, mengisi kantong mereka sendiri. Hum. Supreme Cloud mengangkat alisnya. Ketika pelayan itu mendengar ini, tatapannya sedikit bergetar. Kin Feiyang berkata, Karena masalah Ren Xiaolan, aku mengirim Huo Yi untuk menemuinya. Bisakah kau menebak apa yang ditemukan Huo Yi padanya? Pelayan itu buru-buru berkata, Tolong jangan katakan itu. Saya yakin, Oke. Saya akan segera meninggalkan pavilion harta karun. Jika kau ingin pergi sekarang, kau harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Mata Supreme Cloud berbinar dingin. Mata pengurus itu bergetar saat dia menatap Kin Feiyang dengan memohon. Namun, Kin Feiyang menutup mata terhadap hal itu. Ia menatap Supreme Cloud dan berkata, Huo Yi menemukan sebuah kotak kayu di tubuh pengurus. Di dalamnya terdapat pelakat peringatan ayahnya. Supreme Cloud berkata, Aku tahu itu. Dia bisa dianggap sebagai orang yang berbakti. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Kin Feiyang tersenyum mengejek. Apa lagi? Supreme Cloud curiga. Ketika Huo Yi melihat pelakat peringatan itu, dia juga mengira bahwa dirinya adalah orang yang berbakti, tetapi kenyataannya tidak. Prasasti ini hanya sampulnya. Karena ada ruang rahasia yang tersembunyi di dalam kotak kayu itu. Di dalam ruang rahasia ini, ada cincin Yin dan Yang. Di dalam cincin Yin dan Yang, dia menyembunyikan barang-barang yang digelapkannya. Kata Kin Feiyang. Begitu kata-kata itu keluar, hal itu menyebabkan keributan. Menggunakan pelakat peringatan ayahnya untuk menutupi harta yang telah digelapkannya. Jika itu benar, maka itu bukan hanya penggelapan, tetapi juga pengkhianatan. Itu adalah penghinaan terhadap mayat hidup dari generasi ayahnya. Bahkan menggunakan mayat hidup, orang seperti ini pantas mati. Pelayan itu buru-buru berteriak, Tuhan, saya tidak bersalah. Tidak ada hal seperti itu. Itu sepenuhnya salah. Saya dapat bersaksi mengenai hal ini. Pengurus itu memanfaatkan posisinya untuk menggelapkan banyak harta. Ren Xiaolan tiba-tiba berbicara. Anda. Pelayan itu melotot marah padanya. Sebenarnya, bukan hanya aku yang tahu. Banyak orang di pavilion harta karun mengetahuinya dalam hati mereka, tetapi karena identitas pengurus, tidak ada yang berani mengatakannya. Ren Xiaolan menatap Supreme Cloud dan berkata, Aku akan membunuhmu. Pelayan itu meraung dan menamparkan dengan marah. Seseorang harus tahu. Pelayan itu adalah ahli alam tak terkalahkan setengah langkah. Kekuatan tamparannya yang mematikan bisa dibayangkan. Ren Xiaolan segera menjerit ketika kepalanya pecah dan jiwa ilahinya musnah. Membunuh karena amarah. Tampaknya hal ini benar. Semua orang bergumam. Namun Kinfei yang tidak bersimpati atas kematian Ren Xiaolan. Karena Ren Xiaolan melaporkan pelayan itu murni demi kepentingannya sendiri. Sebagai pengurus pavilion harta karun, Anda harus melindungi kepentingan pavilion harta karun. Tapi kamu memanfaatkan posisimu untuk menggelapkan harta karun. Ini adalah tindakan tidak setia terhadap pavilion harta karun. Dan kau mengkhianati kepercayaan dan pembinaan dari kepala master pavilion yang ada padamu. Saat masih kecil, kamu menggunakan pelakat peringatan ayahmu untuk menutupi harta karun ini. Ini tidak berbakti. Sangat tidak setia dan tidak berbakti. Bolehkah aku bertanya apakah kamu memenuhi syarat untuk terus tinggal di pavilion harta karun? Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, mata pelayan itu memancarkan cahaya dingin saat dia berbalik dan menerkam Kinfei yang. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh terpancar di mata Supreme Cloud saat aura mengerikan tiba-tiba muncul dan memenjarakan pengurus itu. Lepaskan aku, aku akan membunuhnya. Sang pengurus meraung, matanya penuh kebencian. Bukankah ini yang kau minta aku katakan? Awalnya, jika kamu bersedia pergi langsung, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Sayangnya, kamu harus mencari kematianmu sendiri. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati dan menjadi hantu. Sang pengurus berteriak. Menjadi hantu. Sekarang, bahkan jika kau ingin menjadi hantu, kau harus bertanya dulu apakah aku setuju. Kata Kinfei yang. Mata pengurus itu bergetar. Kinfei yang menoleh ke Supreme Cloud dan berkata, hancurkan jiwanya. Supreme Cloud mengangguk. Dia maju selangkah dan menamparkan. Ah! Dengan teriakan melengking, kepala pengurus itu meledak di tempat. Supreme Cloud kemudian mencengkram jiwa ilahi pengurus itu dan mengepalkan tinjunya, menghancurkannya di tempat. Apakah ini kekuatan ketua pavilion Lord? Seorang seniman bela diri alam abadi setengah langkah terbunuh seketika. Mengerikan, terlalu mengerikan. Hati semua orang bergetar. Itu bukan intinya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ketua pavilion utama tampaknya patuh pada Kinfei yang? Patuh. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, tampaknya memang begitulah adanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ketua pavilion Lord telah menjadi bawahan Kinfei yang? Semua orang terkejut. Kinfei yang dan Supreme Cloud tidak memperhatikan diskusi orang-orang ini. Kinfei yang menoleh kedua yuntian dan dua orang lainnya. Kami bersedia untuk tunduk. Mereka bertiga gemetar dan berlutut di tanah untuk memohon. Apakah kamu lulus ujiannya? Kinfei yang memandang Jiangdafei dan bertanya. Tidak. Jiangdafei menggelengkan kepalanya. Jejak kekecewaan merayapi wajah Kinfei yang saat dia berkata pada dirinya sendiri, Wang Ming, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Maomu. Suara Wang Ming terngiang dalam benak Kinfei yang disertai sedikit kekecewaan. Kinfei yang melirik mereka bertiga dan mengangguk pada Jiangdafei. Jiangdafei mengerti dan membunuh mereka bertiga dalam sekejap. Apa yang seharusnya ditangani telah ditangani. Anda akan mengurus sisanya. Kinfei yang menatap Supreme Cloud dan berkata. Oke. Supreme Cloud mengangguk. Feiyang, biarkan aku keluar sebentar. Tepat pada saat ini, suara Yezong tiba-tiba terdengar di benak Kinfei yang... Mengapa kamu keluar? Kinfei yang curiga. Jangan khawatir tentang hal itu. Kata Ye Chong. Oke. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Dengan sebuah pikiran, Yezong muncul di sampingnya. Itu kepala kuil Master Ye. Dia sebenarnya tidak mati. Dengan kemunculan Yezong, tempat itu kembali kacau. Yezong melangkah maju dan berdiri di udara sambil tersenyum. Seperti yang kau lihat, aku tidak mati. Tetapi banyak orang melihat Kinfei yang membunuhmu dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang curiga. Itu hanya sandiwara yang dibuat oleh Kinfei yang dan orang tua ini. Tidak mudah untuk membicarakan detailnya. Singkatnya, Feiyang adalah pemuda yang sangat luar biasa. Dia juga kebanggaan orang tua ini. Kata Ye Chong. Jadi anda di sini khusus untuk menjelaskan masalah ini. Kinfei yang tersenyum pahit. Sebenarnya, itu tidak perlu. Tidak apa-apa asalkan dia memiliki hati nurani yang bersih. Mendengar ini. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka melihat ke arah Kinfei yang... Maaf. Aku telah berbuat salah padamu. Kita seharusnya tidak membuat keributan secara membabi buta. Petik 2. Permintaan maaf seperti ini muncul dan menghilang satu demi satu. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya. Tetapi mengapa kamu tidak menjelaskannya? Apakah kamu tidak takut kalau kami benar-benar akan memperlakukanmu sebagai penjahat? Beberapa orang bingung. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Asalkan aku memiliki hati nurani yang bersih. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba terdiam. Dia tidak peduli dengan rumor selama dia memiliki hati nurani yang bersih. Keadaan pikiran seperti itu sungguh langka. Sebagai perbandingan, mereka seperti sekelompok orang gila yang saling memarahi tanpa mengerti apapun. Ada hal penting lagi yang ingin diumumkan orang tua ini. Yezong berkata dengan wajah serius. Apa masalahnya? Semua orang memandang Yezong dengan curiga. Para naga telah disegel oleh kami di Pulau Naga Ilahi. Era kekuasaan naga telah berakhir. Dunia kuno saat ini adalah milik kita manusia. Yezong berteriak dengan semangat tinggi. Apa? Semua orang saling memandang. Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayainya, tapi itu benar. Dan orang yang melakukan semua ini adalah Kin Feiyang. Rekan-rekannya, Feng Dasi, Teratai Api, Huo Yi, Naga Mas Cakar Lima, dan artefak yang menantang surga itu kini menjaga laut pedalaman. Selama mereka ada di sini, para naga bisa melupakan rencana keluar dari Pulau Naga Ilahi dan Laut Pedalaman. Teriak Yezong. Desir. Semua orang sekali lagi menatap Kin Feiyang secara serempak. Apakah ini benar? Seseorang bertanya. Dalam. Kin Feiyang mengangguk. Era kekuasaan naga benar-benar telah berakhir. Seseorang bertanya lagi. Ya. Kin Feiyang tersenyum. Haha. Akhirnya berakhir. Akhirnya berakhir. Kami akhirnya bisa menegakkan punggung kami dan menjadi manusia. Aku telah memimpikannya hari ini. Aku benar-benar sudah muak diganggu oleh para naga selama bertahun-tahun ini. Terima kasih, Kin Feiyang. Ini tidak akan berhasil. Aku harus memberi tahu teman-temanku dan membiarkan mereka bahagia. Ya, ya, ya. Aku juga akan memberi tahu teman-teman dan keluargaku. Langit dunia kuno akhirnya berubah. Semua orang bersemangat. Terutama mereka yang membenci naga. Mereka tidak dapat menahan tangis bahagia. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bebas. Manusia akhirnya bisa hidup bermartabat. 2873. Wuih. Kin Feiyang terbang ke sisi Yezong dan mengirimkan suaranya, Tuan, bukankah terlalu dini untuk mengumumkannya sekarang? Meskipun para naga memang disegel di Pulau Naga Ilahi, mereka belum dimusnahkan. Selama mereka benar-benar tersingkir, kekuasaan naga akan benar-benar berakhir. Masih sedikit awal. Namun, ada manfaatnya melakukan hal ini. Setidaknya hal ini akan memberi mereka harapan. Di masa depan, saat kita menghadapi naga lagi, semua orang akan benar-benar bersatu. Yezong berpikir dalam hati. Mendengar ini, Kin Feiyang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah kalau begitu. Dalam aspek ini, gurunya lebih berpengalaman daripadanya. Dua hari kemudian. Masalah ini menyebar ke seluruh tanah suci. Semua kota, besar dan kecil, membicarakan masalah ini. Benar-benar. Apa kamu yakin? Iya. Itulah yang dikatakan sendiri oleh Yezong, Kepala Aola Besar. Ketua Aola Besar Yezong. Bukankah dia salah satu naga? Mengapa dia mengikuti Kin Feiyang sekarang? Kin Feiyang adalah tuan muda istana pembantai naga. Mungkinkah Yezong adalah mata-mata yang dikirim oleh istana pembantai naga? Sekalipun dia seorang mata-mata, dia melakukannya demi kebaikan umat manusia. Kita semua salah paham terhadapnya di masa lalu. Iya. Kami dulu mengira dia bergabung dengan dragons demi status dan kesombongan. Baru sekarang kita tahu bahwa dia melakukannya untuk menghancurkan naga. Jika kita melihatnya di masa depan, kita harus lebih menghormatinya. Itu benar. Demi menghancurkan para naga, dia tidak ragu menanggung aib selama ini. Bahkan keluarganya tidak berani berjalan di depan orang lain. Jadi di masa depan, kita tidak bisa hanya melihat permukaan dari segala hal. Ambil contoh Kin Feiyang. Apakah dia benar-benar membunuh Yezong? Tidak. Itu hanya pertunjukan untuk menipu para naga. Dan kepala Aula besar. Seberapa dalam konfliknya dengan Kin Feiyang di masa lalu. Bahkan Kin Feiyang menyebabkan kekacauan di pavilion harta karun beberapa kali. Tapi kenyataannya. Hubungan mereka lebih baik daripada hubungan orang lain. Untuk menghadapi naga, mereka telah berkorban terlalu banyak. Benar sekali. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertarung sendirian lagi. Di masa depan, saat kita menghadapi para naga, kita harus bekerja sama. Petik 2. Petik 2. Cukup benar. Efek yang diinginkan Yezong berhasil tercapai. Melawan naga, Kin Feiyang dan istana pembunuh naga saja jelas tidak cukup. Dia harus menyatukan semua manusia. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Selama semua orang bersatu, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Namun. Bagi Kin Feiyang, hal yang paling membahagiakan adalah reputasi gurunya telah membaik. Di masa lalu. Meskipun tak seorang pun berani mengatakannya dengan lantang, mereka sebenarnya sedang mengutup guru dalam hati. Namun kini, tanah suci dipenuhi pujian dan kekaguman terhadap sang guru. Meskipun ini bukan kebenaran, tak seorang pun akan mengungkapnya. Dari sekarang. Entah itu Tuan, Ye Cheng, Ye Sui, R, atau Tuan Tua Ye, mereka tentu tidak harus hidup menyendiri di pegunungan dan hutan lagi. Mengenai perubahan besar ini, ada seseorang yang lebih bahagia daripada Kin Feiyang. Orang ini adalah Ye Cheng. Setelah menanggung aib selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak bahagia sekarang karena dia akhirnya bebas. Terlebih lagi, alasan dia mengikuti Kin Feiyang saat itu adalah untuk menghapus aib ini sehingga keturunan keluarga Ye bisa keluar dengan bermartabat. Sekarang, keinginannya akhirnya terpenuhi. Pagi hari. Di langit di atas pegunungan. Dua sosok berjalan berdampingan. Itu adalah Kin Feiyang dan Supreme Cloud. Kemana kita akan pergi? Kin Feiyang melirik ke bawah dengan curiga. Kau akan tahu nanti. Supreme Cloud tersenyum tipis. Apakah kamu harus semisterius itu? Kin Feiyang terdiam. Setelah dua hari bergaul, hubungan keduanya menjadi lebih harmonis daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, desa-desa dengan berbagai ukuran memasuki garis pandang Kin Feiyang. Di desa-desa ini, satu atau dua manusia dapat terlihat. Itu luar biasa. Seseorang harus tahu. Di tempat seperti tanah suci, manusia hampir mustahil ditemukan. Karena kiesensi di sini terlalu kaya, bahkan jika seseorang tidak memiliki bakat dalam berkultivasi, ia hampir tidak dapat melangkah ke jalur kultivasi. Kecuali seseorang tidak memiliki kemampuan kultivasi sama sekali, dia akan menjadi manusia biasa selama sisa hidupnya. Dengan kata lain, munculnya manusia berarti bahwa ini adalah tempat yang sangat terpencil. Beberapa saat kemudian berlalu. Sebuah lembah kecil muncul di garis pandang Kin Feiyang. Di lembah itu, ada sebuah bangunan kayu sederhana, setinggi dua lantai dan sangat tua. Tempat itu dikelilingi oleh rumput liar dan hutan. Jelas, tempat itu sudah lama ditinggalkan. Tapi pada saat ini, di depan bangunan kayu itu berdiri lebih dari selusin sosok. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan aura yang mereka pancarkan sangatlah kuat. Kecuali seorang wanita muda, hampir semuanya berada di alam setengah langkah yang tidak dapat dihancurkan. Ini, Kin Feiyang menatap orang-orang itu dengan ekspresi kosong. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli hebat di tempat biasa seperti itu? Tiba-tiba, Kin Feiyang menatap wanita muda itu, bukankah ini sangguan kiyu? Dia ada di sini juga. Ketika keduanya mendarat di lembah, sekelompok orang segera maju ke depan dan berkata dengan hormat, Salam, Kepala Master Pavilion. Iya. Kepala Pavilion Master menganggup dan menunjuk Kin Feiyang di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak perlu memperkenalkan orang ini. Tentu saja tidak. Siapa yang tidak kenal Kin Feiyang sekarang? Halo, Tuan Muda Kin. Salah satu lelaki tua itu tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah Kin Feiyang. Halo, Tetua. Kin Feiyang memberi hormat balik lalu menatap Supreme Cloud dengan curiga. Mereka adalah pengurus pavilion harta karun di kota-kota terkuat di Tanah Suci. Contohnya, lelaki tua ini adalah pengurus pavilion harta karun di kota Naga Salju. Kata Supreme Cloud. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup dan bertanya, Kau ingin mengenalkan mereka padaku? Tentu saja. Bagaimanapun juga, sekarang kau adalah kepala master pavilion harta karun. Orang-orang ini harus diserahkan kepadamu untuk dikelola. Kata Supreme Cloud. Saya kepala master pavilion. Kin Feiyang tercengang. Ya. Dua hari yang lalu, bukankah aku sudah mengumumkan di depan umum bahwa kau lah yang mengepalai pavilion harta karun? Kata Supreme Cloud. Tidak-tidak-tidak. Kamu harus bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya. Tetapi. Supreme Cloud mengerutkan kening. Dengan kemampuanku yang terbatas, bagaimana aku bisa memiliki keyakinan untuk mengelola pavilion harta karun yang sebesar itu? Kin Feiyang tersenyum pahit. Baik-baik saja maka. Saya akan mengurusnya untuk saat ini. Supreme Cloud menganggup. Kau tidak mengurusnya. Kau masih kepala master pavilion harta karun. Kau akan tetap bertanggung jawab atas semua urusan di masa depan. Tentu saja. Kin Feiyang mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Supreme Cloud. Kamu bisa fokus melatih sangguan Kiyu. Dia sangat tertarik dengan hal ini. Dan kemampuannya juga sangat bagus. Supreme Cloud melirik sangguan Kiyu dan berkata melalui telepati. Apakah kamu tertarik padanya? Apakah aku? Kin Feiyang tercengang. Kalau tidak, apakah kamu akan menjaganya sebaik itu? Supreme Cloud curiga. Uhuk-uhuk. Kin Feiyang terbatuk dan berkata dalam hati. Jangan bicara omong kosong. Dia dan aku adalah teman sejati. Murni. Supreme Cloud memandang Kin Feiyang dengan jijik. Itu benar. Kata Kin Feiyang. Siapa yang akan percaya itu? Supreme Cloud mencibir dan berkata, bahkan jika kamu tidak ingin menjadi master pavilion utama, setidaknya kamu harus mengenal mereka. Biarkan aku memperkenalkan mereka kepadamu satu persatu. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Setelah serangkaian perkenalan, Supreme Cloud menatap kelompok pengurus dan berkata, kalian mungkin belum tahu tentang situasiku, kan? Semua orang menggelengkan kepala. Aku salah satu dari empat kaisar tertinggi kuil pembunuh naga yang bersembunyi dalam kegelapan. Kata Supreme Cloud. Apa? Kau adalah kaisar tertinggi kuil pembah Sminaga. Semua orang terkejut. Itu benar. Supreme Cloud mengangguk. Sekelompok orang saling memandang. Berita ini terlalu mengejutkan. Seorang pria parubaya berkata, kalau begitu, kita juga dianggap sebagai anggota kuil pembunuh naga. Tidak. Kau tidak ada hubungannya dengan kuil pembunuh naga. Orang yang akan kau percayai di masa depan adalah Kin Feiyang. Kata Supreme Cloud. Dia. Sekelompok orang itu mengerutkan kening. Iya. Karena aku juga bekerja untuknya sekarang. Siapapun yang tidak setuju akan dibunuh tanpa ampun. Mata Supreme Cloud berkilat dingin. Sekelompok orang itu terkejut. Bahkan kepala Master Pavilion bekerja untuk Kin Feiyang. Apa yang terjadi? Kamu tidak perlu tahu detailnya. Kamu hanya perlu mengingat bahwa kata-kata Kin Feiyang adalah dekrit kekaisaran. Kata Supreme Cloud. Iya. Sekelompok orang itu saling memandang dan menjawab dengan hormat. Supreme Cloud menoleh ke Kin Feiyang dan berkata, kamu bisa mengendalikan mereka. Itu suatu keharusan. Kin Feiyang tersenyum dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel budak muncul satu demi satu. Jangan melawan. Supreme Cloud melirik sekelompok orang itu. Dengan Supreme Cloud, ahli tertinggi di tahap abadi, siapa yang berani bertindak gegabuh. Mereka semua patuh menerima kendali dari anjing laut budak. Supreme Cloud memandang sekelompok orang itu dan berkata, selanjutnya, saya akan secara resmi mengumumkan bahwa Sangguan Kiyu akan menjadi kepala pelayan Pavilion Harta Karun mulai sekarang. Kepala Pelayan. Kapan Pavilion Harta Karun memiliki posisi seperti itu? Sekelompok orang itu mencurigakan. Ini adalah posisi baru yang telah saya tetapkan. Yang disebut kepala pelayan akan bertanggung jawab atas kalian semua. Sederhananya, dia akan menjadi yang kedua setelah aku. Kata Supreme Cloud. Lalu kita harus mendengarkannya juga. Orang tua itu bertanya. Itu benar. Bukan hanya kamu, tapi semua Pavilion Harta Karun di seluruh dunia kuno harus mendengarkannya. Supreme Cloud mengangguk. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, tetapi kekuatan dan kemampuannya belum mencapai tingkat itu. Yang lainnya juga tidak yakin. Kekuatan dan kemampuan tumbuh perlahan. Itulah sebabnya saya memanggilmu ke sini hari ini. Anda harus membantunya dengan baik dan menyampaikan pengalaman Anda kepadanya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi kepala Master Pavilion berikutnya. Kata Supreme Cloud. Ini. Sekelompok orang itu mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka pada dasarnya adalah tokoh senior di Pavilion Harta Karun. Tiba-tiba, seorang gadis kecil menjadi atasan mereka. Mereka benar-benar merasa tidak nyaman. Apa yang salah? Anda tidak setuju. Supreme Cloud mengangkat alisnya. Kami tidak berani. Sekelompok orang itu segera menundukkan kepala. Sepertinya kamu tidak yakin. Kalau begitu, aku akan umumkan bahwa Sangguan Kiyu akan menjadi muridku mulai sekarang. Supreme Cloud kemudian menatap Sangguan Kiyu dan bertanya, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Sangguan Kiyu terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kinfei Yang dengan memohon. Wanita bodoh. Kinfei Yang bergumam dan berkata melalui telepati, tentu saja kamu harus menyetujui hal yang baik seperti itu. Cepatlah dan akui dia sebagai tuanmu. Tapi aku sudah punya tuan. Sangguan Kiyu berkata pada dirinya sendiri. Bukankah menyenangkan memiliki lebih banyak master? Lagipula, hanya dengan begitulah orang-orang ini akan dengan tulus membantu Anda. Kata Kinfei Yang. 2874. Baiklah. Sangguan Kiyu menjawab dalam hatinya dan berlutut di tanah. Setelah upacara, dia berkata dengan hormat, Salam, Guru. Sangat bagus. Supreme Cloud menganggup dan tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Bangun. Sangguan Kiyu bangun. Supreme Cloud memandang sekelompok pengurus dan bertanya, Apakah ada yang keberatan? Mereka saling berpandangan dan tersenyum pahit. Dia sudah menjadi muridnya. Siapa yang berani menolak? Sangguan Kiyu menatap sekelompok orang itu dan membungkuk. Para senior, mohon jaga aku di masa depan. Dia tidak sombong atau berpuas diri karena dia telah menjadi murid Supreme Cloud. Dia tulus dan rendah hati. Aku tidak berani merawatmu. Mari kita saling belajar dan saling membantu di masa depan. Orang tua itu tersenyum. Senior, Anda terlalu rendah hati. Saya masih belum berpengalaman. Masih banyak hal yang bisa dipelajari dari Anda di masa mendatang. Kata Sangguan Kiyu. Orang tua itu terkekeh. Kelompok pengurus cukup puas dengan sikap Sangguan Kiyu. Mungkin, dia sebenarnya seorang pemuda yang baik. Apakah pengaturan ini baik? Cloud yang terhormat menarik pandangannya dan menatap Kin Feiyang. Sangat bagus. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Jalan telah diaspal untuk Sangguan Kiyu. Seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Tiba-tiba, Kin Feiyang bertanya melalui telepati, di mana istana pembunuh naga. Supreme Cloud sedikit tertegun dan bertanya dengan bingung, bukankah leluhurmu sudah memberi tahumu? Tidak. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Supreme Cloud berkata lewat telepati, apakah kau ingin aku mengantarmu ke sana? Tentu. Kin Feiyang menganggup. Supreme Cloud memandang Sangguan Kiyu dan sekelompok pengurus dan berkata sambil tersenyum, Kin Feiyang dan aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalian bisa mengaturnya sendiri. Ya. Kelompok pengurus itu menganggup dengan hormat. Gadis, berusahalah sebaik mungkin. Supreme Cloud tersenyum memberi semangat pada Sangguan Kiyu. Terima kasih Tuan. Saya akan. Sangguan Kiyu menganggup. Supreme Cloud melambaikan tangannya dan sebuah altar terbuka. Dia menuntun Kin Feiyang ke sana. Kin Feiyang menatap bangunan kayu kecil itu dan berpikir, ini tidak mungkin tempat tinggalmu, kan? Tepat. Hanya saja saya belum kembali dalam waktu yang lama sehingga rumput liar sudah tumbuh. Supreme Cloud tersenyum. Aduh. Kin Feiyang tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Master Pavilion Harta Karun tinggal di tempat terpencil seperti itu. Di barat Laut Tanah Suci, di kedalaman gunung. Di pegunungan ini, terdapat desa-desa yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, dan orang-orang yang tinggal di sana juga merupakan orang-orang paling biasa. Di antara binatang buas di pegunungan, yang terkuat hanyalah Battletirk. Tempat seperti ini adalah tempat yang paling tidak mencolok di Tanah Suci. Bahkan jika Anda melewati tempat ini, Anda tidak akan meliriknya. Namun, pada saat ini. Namun, Supreme Cloud telah membawa Kin Feiyang ke sini. Namun. Supreme Cloud tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia diam-diam terbang ke gunung bersama Kin Feiyang. Kin Feiyang tampak bingung. Sekitar beberapa saat kemudian. Desa pertama yang terlihat oleh Kin Feiyang, ada sekitar 10 ribu rumah tangga, dikelilingi oleh gunung dan sungai, tenang dan elegan. Segala sesuatu di desa itu sangat sederhana, dan dia tidak merasakan aura kuat apapun di desa itu. Kelihatannya seperti desa biasa. Saat itulah Supreme Cloud terhenti. Hmm? Kin Feiyang menatapnya dengan curiga. Supreme Cloud mengamati desa dan berkata sambil tersenyum, ini adalah markas istana pembunuh naga. Apa? Kin Feiyang menatap desa dengan kaget. Ini terlalu tidak terduga. Istana pembunuh naga punya desa sekecil itu. Kau tak bisa mengatakannya, kan? Supreme Cloud bertanya. Saya benar-benar tidak bisa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebenarnya, lebih tepatnya, seluruh gunung ini adalah dasar dari istana pembantai naga. Supreme Cloud mengamati gunung di depannya. Seluruh gunung. Kin Feiyang sedikit terkejut dan berkata dengan heran, maksudmu, semua desa di gunung ini milik istana pembunuh naga. Itu benar. Supreme Cloud mengangguk. Kin Feiyang sangat tidak percaya. Gunung ini membentang sejauh mata memandang. Sulit dibayangkan berapa banyak desa dan berapa banyak penduduk di sana. Ada lebih dari seratus desa di sini. Rata-rata, setiap desa memiliki sekitar 20 ribu penduduk. Kata Supreme Cloud. Lebih dari seribu desa, dengan 20 ribu orang di setiap desa. Lalu, bukankah itu berarti ada lebih dari 20 juta orang? Kin Feiyang terkejut. Lebih atau kurang? Supreme Cloud mengangguk. Sangat banyak. Kin Feiyang tercengang. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Dan orang-orang di sini menyembunyikan basis kultifasi mereka. Lihatlah penebang kayu di sana. Supreme Cloud menunjuk ke suatu tempat di gunung di bawah. Kin Feiyang menoleh dan melihat seorang penebang kayu memegang parang, memotong kayu bakar dengan sekuat tenaga. Si penebang kayu mengenakan celana kulit binatang dan tubuh bagian atasnya telanjang. Dia hanya memiliki dasar kultifasi seorang master bela diri dan terlihat sangat biasa. Dari cara berpakaian dan perilakunya, orang tidak akan mengira bahwa dia adalah seorang ahli tersembunyi. Dan di sana, Supreme Cloud menunjuk ke arah lain. Kin Feiyang menoleh dan melihat seorang pemuda berusia 20-an membawa seekor binatang buas dan berjalan menuju desa. Pendeknya. Adegan yang disajikan di sini adalah kehidupan orang biasa. Naga sangat kuat, jadi mereka harus menggunakan metode ini untuk menyembunyikan identitas mereka. Kata Supreme Cloud. Kin Feiyang menganggup dan mengerutkan kening. Keamanan di sini tampaknya tidak terlalu baik. Lihat? Kita sudah lama berada di gunung, tetapi tidak ada yang memperhatikan kita. Apakah kau benar-benar berpikir kita tidak menyadarinya? Tiba-tiba, terdengar tawa dari bawah. Si penebang kayu dan pemuda yang membawa binatang buas itu mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah Kin Feiyang. Hah! Kin Feiyang tercengang. Suara mendesing. Kedua pria itu meletakkan binatang buas dan parang mereka, lalu melangkah di depan Kin Feiyang dan Supreme Cloud. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Supreme Cloud dan Yang Supreme Lord. Baiklah. Supreme Cloud mengangguk. Kin Feiyang menatap mereka dengan curiga dan bertanya, Kapan kalian menyadari keberadaan kami? Kami memperhatikanmu dan Supreme Cloud segera setelah kalian memasuki gunung. Tapi kami tahu itu kamu, jadi kami tidak mengatakan apapun. Kata si penebang kayu sambil tersenyum. Tuan muda tertinggi, jangan remehkan keamanan istana pembunuh naga. Di sekitar gunung ini, bahkan jika ada lalat yang terbang masuk, kami akan langsung mengetahuinya. Kata pemuda itu. Kin Feiyang tersenyum pahit. Supreme Cloud memandang keduanya dan bertanya, di mana Kin Batian dan Lu Zeng Yang? Di hari yang sama. Setelah Kin Batian dan Lu Zeng Yang berdiskusi dengan Yezong, mereka meninggalkan alam kura-kura hitam dan kembali ke sini. Kedua penguasa sedang mengatur pemindahan. Kata si penebang kayu. Belum diatur. Supreme Cloud mengerutkan kening. Sangat mudah untuk mentransfernya. Bagaimanapun juga, gunung ini terbentuk oleh benda suci spasial. Benda itu dapat dipindahkan dengan pikiran. Tetapi saat ini kami memiliki banyak anggota di luar. Kami harus menunggu mereka menerima berita dan bergegas kembali sebelum kami dapat melakukan transfer. Kata si penebang kayu. Jadi begitu. Supreme Cloud mengangguk. Apa katamu? Gunung ini adalah benda suci spasial. Kin Fe Yang menatap penebang kayu itu dengan heran. Itu benar. Gunung ini bukan hanya benda suci spasial, tetapi juga benda suci yang menantang surga. Namanya Gunung Miriat Phoenix. Pemilik Gunung Miriat Phoenix adalah kaisar cahaya matahari. Kata si penebang kayu. Dan itu adalah benda suci yang menentang surga. Kin Fe Yang melirik gunung dan sungai di bawah dengan ekspresi yang sangat tercengang. Tidak mengherankan orang-orang ini begitu yakin bahwa mereka dapat menemukan seekor lalat saat itu juga. Itu karena benda-benda suci memiliki rohnya sendiri. Sama seperti kota kuno Raja Neter di neraka Raja Neter, begitu Anda memasuki kota kuno itu, keberadaan Anda akan terbongkar. Kecuali Anda mengaktifkan teknik penyembunyian terlebih dahulu, Anda tidak akan menyentuh apapun. Teknik penyembunyian mungkin tidak berhasil di Miriat Phoenix Mountain. Karena kota kuno Raja Neter hanyalah benda suci tertinggi. Dan gunung Miriat Phoenix ini merupakan benda suci yang menentang surga. Roh benda suci yang menentang surga pasti lebih kuat daripada roh benda suci tertinggi. Bahkan jika dia mengaktifkan teknik penyembunyian, dia mungkin masih ditemukan oleh roh gunung Miriat Phoenix. Tuan muda tertinggi, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak datang ke desa dan duduk? Semua orang mengagumimu sejak lama. Kata si penebang kayu sambil tersenyum. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku akan mengunjungi semua orang di masa depan. Aku akan mencari kedua leluhur itu terlebih dahulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Ada sedikit kekecewaan di mata si penebang kayu. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itu benar. Bagaimanapun, kita akan segera dipindahkan ke dunia kura-kura hitam. Tidak perlu terburu-buru. Kinfei yang menatap awan tertinggi dan bertanya, di mana para leluhur. Mereka berada di wilayah tengah, tentu saja. Supreme Cloud melambaikan tangannya dan memimpin Kinfei yang kekedalaman wilayah tersebut. Dalam perjalanan, banyak orang memperhatikan Kinfei yang dan Supreme Cloud. Tetapi melihat mereka berdua terburu-buru, mereka tidak mengganggunya. Sesaat kemudian, awan tertinggi berhenti di atas sebuah desa bersama Kinfei yang. Ada lebih dari 10 ribu orang di desa ini. Tidak ada bedanya dengan desa lainnya. Tapi di sini, Kinfei yang merasakan beberapa aura yang familiar. Mereka adalah Kinbatian, Lu Zheng Yang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih. Mereka ada di sana. Supreme Cloud menunjuk ke sebuah bangunan kayu kecil di desa. Kinfei yang melihat ke bawah. Bangunan kayu kecil itu setinggi dua lantai, tanpa hiasan apapun. Kelihatannya sangat sederhana. Di depan bangunan kayu itu ada halaman kecil dengan beberapa sayuran. Saat ini, Kinbatian dan Lu Zheng Yang sedang duduk di meja batu di halaman, menatapnya dan Supreme Cloud. Kinfei yang tersenyum dan melangkah maju, mendarat di halaman. Mengapa kamu di sini? Kinbatian bangkit dan bertanya sambil tersenyum. Kinfei yang berkata, Saya penasaran, jadi saya meminta Supreme Cloud untuk membawa saya ke sini. Apakah kamu kecewa? Kinbatian bertanya. Saya tidak kecewa, tetapi saya terkejut. Kata Kinfei yang. Kinbatian tersenyum, menoleh ke arah Supreme Cloud, dan berkata, Kupikir kau tak akan datang ke istana pembantai naga lagi. Jika Kinfei yang tidak mau datang, akankah aku datang ke tempat terkutuk ini? Supreme Cloud mendengus. Kinbatian tersenyum pahit dan berkata, Kau tidak perlu bersikap dingin seperti itu. Meskipun kau telah mengikuti Feiyang, kau tetaplah seorang pemimpin tertinggi istana pembunuh naga. Kubilang aku akan meninggalkan istana pembasmi naga. Kata Supreme Cloud. Kinbatian dan Luzeng yang saling berpandangan, mata mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Mengapa wanita ini masih sulit bergaul seperti sebelumnya? Di mana Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya? Kinfei yang melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Mereka semua keluar untuk membantu. Bagaimanapun, tanah suci begitu luas. Tidak mudah untuk menyingkirkan semua naga. Kata Kinbatian. Kapan mereka akan kembali? Kinfei yang bertanya. Saya tidak yakin. Kinbatian menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke meja batu di sebelahnya dan berkata, mari kita duduk dan bicara. Oke. Kinfei yang mengangguk. Mereka berempat duduk mengelilingi meja, dan teko di atas meja mengeluarkan aroma teh yang samar. 2875. Kinbatian menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Kinfei yang mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Sambil menatap Kinbatian dan Lu Zheng Yang, dia berkata, ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Apa itu? Keduanya menatapnya dengan curiga. Kinfei yang berkata, saya ingin mengirim teratai api dan yang lainnya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mengingat kecerdasan Kinbatian dan Lu Zheng Yang, selama mereka mendengar kata-katanya, mereka akan dapat memahami niatnya. Kinbatian sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, maksudmu, kamu ingin kami mengirim orang untuk menjaga laut pedalaman? Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Ini. Kinbatian sedikit ragu-ragu. Kinfei yang adalah orang yang menyegel naga. Apakah kamu tidak bersedia pergi? Supreme Cloud mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku tidak mau? Kinbatian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kau tahu betapa kuatnya para naga. Aku khawatir kekuatan kuil pembunuh naga tidak cukup. Supreme Cloud berkata, tidak bisakah kau mengambil saja senjata suci yang menantang surga? Kinbatian berkata, tidak ada masalah dengan senjata dewa yang menentang surga, tapi kita hanya punya empat. Menjaga keempat penjuru arah adalah hal yang tepat. Kata Supreme Cloud. Tepat sekali, tapi menurutku agak sulit. Kinbatian berkata dengan khawatir. Itu tidak akan terjadi. Meskipun para naga memiliki senjata suci yang berdaulat, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya. Sedangkan untuk senjata dewa yang menentang surga, para pangeran naga masih memilikinya. Tetapi sulit bagi seseorang untuk menandingi empat senjata dewa yang menentang surga. Saya yakin para naga tidak akan memilih untuk melawan sebelum Longsun berhasil menerobos. Kita akan membicarakannya nanti. Ketika saatnya tiba, kami akan memilih untuk bercocok tanam di tempat terpencil di pesisir laut pedalaman. Jika ada pergerakan, kami akan segera mengetahuinya dan dapat segera keluar dari wilayah penyu hitam untuk memberikan dukungan. Kata Kinfei Yang. Kinbatian tersenyum dan berkata, karena kamu sudah mempertimbangkannya, baiklah, aku akan mengirim empat kaisar dewa untuk menjaga laut dalam. Empat kaisar ilahi. Kinfei Yang bergumam, ada delapan kaisar dewa di istana pembunuh naga, kan? Ya. Kinbatian mengangguk. Saya ingat yang mulia binatang dan yang lainnya berkata bahwa delapan kaisar ilahi akan mengikuti empat penguasa yang mulia. Dengan kata lain, masing-masing dari kalian memiliki dua God King di bawah kalian. Wang Ming, Yang Li, ikuti aku mulai sekarang. Kaisar Putri Duyung, kaisar bersayap hitam, dan kaisar bersayap putih, tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti orang-orangmu. Bagaimana dengan tiga lainnya? Kinfei Yang bertanya. Tiga lainnya adalah kaisar pedang, kaisar hujan, dan kaisar es. Kaisar pedang adalah salah satu dari kita. Dia pasti bisa dipercaya. Adapun kaisar hujan dan kaisar es, mereka adalah milik awan terhormat dan binatang terhormat. Kata Kinbatian. Lalu bagaimana dengan posisi dan sikap kaisar hujan dan kaisar es saat ini? Kinfei Yang bertanya. Mereka semua orang pintar. Mereka tahu bahwa Reveret Cloud dan Bi setelah tunduk padamu, jadi posisi dan sikap mereka akan berubah sesuai dengan itu. Kinbatian tersenyum. Itu bagus. Tetapi menurut saya lebih baik mengendalikannya jika terjadi kecelakaan. Kata Kinfei Yang. Kinbatian tersenyum, mereka adalah orang-orang awan terhormat dan binatang buas. Jika kau ingin mengendalikan mereka, kau harus bertanya kepada awan terhormat dan binatang buas terlebih dahulu. Kinfei Yang menoleh menatap Reveret Cloud dan Bi setelah tunduk padamu. Cloud. Mengapa kamu menatapku? Beranikah saya mengatakan tidak sekarang? Cloud yang terhormat mengerucutkan bibirnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, jika kamu bisa berjanji padaku bahwa mereka tidak akan membuat masalah di belakangku, aku tidak akan mengendalikan mereka. Saya tidak bisa menjaminnya. Lagi pula, kita mungkin tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Hanya mereka yang tahu apa yang mereka pikirkan. Kata Cloud Yang terhormat. Kinfei Yang tersenyum, kalau begitu, kamu benar-benar harus mengendalikan mereka. Terserah kamu. Kata Cloud Yang terhormat dengan acuh-ta'acuh. Sebenarnya, kami tidak keberatan membiarkan Kaisar Ilahi ini menjaga laut pedalaman, tapi saya pikir mereka mungkin akan keberatan. Lu Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Apa saja keberatan yang mereka miliki? Kinfei Yang penasaran. Bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke dunia penyuh hitam. Dunia kura-kura hitam kini memiliki rentang waktu satu hari dan seribu tahun. Pikirkanlah, siapa yang tidak ingin tinggal di dunia penyuh hitam dan berkultivasi? Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Tapi akulah penguasa dunia kura-kura hitam. Semuanya diputuskan olehku. Apakah mereka berani mengajukan keberatan? Kinfei Yang berkata dengan bangga. Haha. Nak, kau makin mendominasi saja. Lu Zheng Yang tertawa. Pendeknya. Jika mereka patuh, aku tidak akan menganiaya mereka. Namun, jika mereka berani melawanku, apalagi memasuki dunia kura-kura hitam, mereka bahkan tidak akan mendapatkan batu jiwa. Kata Kinfei Yang. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, lakukan saja sesukamu. Kita akan membicarakan hal ini pada waktunya. Jika tidak ada yang mau pergi, aku akan pergi. Kata Kinbatian. Bagaimana mungkin aku berani melepaskanmu? Kinfei Yang tersenyum pahit. Belum lagi senioritas sang leluhur, dengan kekuatan dan status sang leluhur, dia tidak mungkin melakukan hal sekecil itu. Tidak bisakah saya menjadi sukarelawan? Kinbatian menatap tajam ke arah Kinfei Yang dan bertanya, ini pertama kalinya kamu ke istana pembunuh naga. Maukah aku mengajakmu berkeliling? Oke. Kinfei Yang mengangguk. Selanjutnya, Kinfei Yang tinggal di istana pembunuh naga untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, jejak kakinya hampir ada di seluruh Gunung Seribu Phoenix. Dia perlahan-lahan menjadi akrab dengan masyarakat di berbagai desa. Ini harus dikatakan. Kekuatan keseluruhan istana pembunuh naga cukup mengerikan. Empat kaisar, delapan kaisar ilahi, seratus delapan jenderal. Mereka semua adalah ahli alam abadi. Setengah dari ahli alam sembilan surga berada di istana pembunuh naga. Ada sekitar 20 juta orang di istana pembunuh naga. Dengan kata lain, 10 juta orang berada di alam sembilan surga. Selain itu, ada lebih dari 300 ahli alam setengah abadi. Barisan ini sungguh mengerikan. Alam kura-kura hitam saat ini tidak dapat dibandingkan sama sekali. Setengah bulan kemudian, di pagi hari, ledakan. Ratusan orang menakutkan memasuki Gunung Seribu Phoenix. Qin Fei Yang, Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan Supreme Cloud sedang duduk di sekitar meja batu dan makan sarapan. Merasakan aura ini, Qin Batian mendonga dan berkata sambil tersenyum, mereka kembali. Qin Fei Yang meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu ikut mendonga. Lebih dari 100 orang terbang di atasnya dengan cara yang megah. Enam orang yang memimpin adalah enam kaisar ilahi. Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, Kaisar Sayap Putih, Qin Fei Yang mengenal mereka. Tiga lainnya adalah seorang pria dan dua wanita. Pria itu berusia setengah baya dan tingginya sekitar 1,75 meter. Penampilannya tidak terlalu menonjol. Ada helayan rambut putih di pelipisnya dan penuh dengan perubahan hidup. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah pedang lebar yang dibawanya di punggungnya. Pedang lebar itu sepenuhnya hitam, dengan panjang 1,5 meter dan lebar dua telapak tangan orang dewasa. Di permukaan, pedang lebar itu redup dan tidak tajam, tetapi di dalamnya terkandung niat pedang yang mengerikan. Dia adalah Kaisar Pedang. Qin Batian tersenyum. Qin Fei Yang tidak mengerti. Apakah Kaisar Pedang harus membawa pedang? Qin Batian berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini hanya kebiasaannya. Qin Fei Yang memandang dua wanita di sebelah Kaisar Pedang. Keduanya berusia dua puluhan. Kulit mereka halus dan putih, dan penampilan mereka sangat menarik. Salah satu dari mereka mengenakan gaun panjang seputih salju. Dia seperti peri salju, tak ternoda oleh debu dunia. Orang lainnya mengenakan gaun hijau muda dan memiliki temperamen yang anggun dan tenang. Keduanya adalah Kaisar Hujan dan Kaisar Es. Melihat ke belakang Kaisar Dewa, terdapat tepat 108 orang. Mereka adalah 108 jenderal istana pembunuh naga. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mengenakan baju besi hitam. Para pria tampak agung, dan para wanita tampak gagah berani. Qin Fei Yang. Awan Tertinggi. Ketika sekelompok orang itu mendekati desa dan melihat Qin Fei Yang dan Supreme Cloud di halaman, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, sekelompok orang mendarat di luar halaman dan membungkuk. Kaisar Qin, Kaisar Yang, dan Awan Tertinggi. Qin Batian menganggup dan bertanya, apakah semuanya sudah berakhir? Ya. Semua kekuatan yang tersisa telah dilenyapkan. Saat ini, kecuali Pulau Naga Suci, seluruh prefektur suci berada di bawah kendali istana pembunuh naga. Kaisar Pedang menjawab dengan hormat. Sesuai namanya, kata-katanya mengandung ketajaman yang menindas. Sangat bagus. Qin Batian menganggup dan tersenyum. Dia melirik Qin Fei Yang dan berkata, aku tidak perlu memperkenalkannya. Semua orang segera menatap Qin Fei Yang, mata mereka berbinar. Qin Fei Yang menanggupkan kedua tangannya dan tersenyum. Senior, kalian semua sangat terkenal. Aku harap kalian bisa menjagaku di masa depan. Sangat rendah hati. Tuan Muda, ini tidak sesuai dengan karaktermu. Salah satu pria berbaju besi hitam menggoda. Suara ini. Qin Fei Yang menoleh ke arah suara itu dan melihat lelaki berbaju hitam tengah tersenyum padanya. Itu kamu. Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum. Itu benar. Pria ini adalah jenderal ilahi dari utara. Mereka telah bertemu berkali-kali. Meskipun pada dasarnya mereka bertemu melalui kristal gambar, mereka sudah saling mengenal. Perkenalkan diri saya secara resmi. Nama saya Xia Yuan. Saya baru saja mencapai alam abadi, dan saya adalah salah satu dari 108 jenderal istana pembunuh naga. Pria berbaju besi hitam itu melangkah maju dan berkata dengan hormat. Xia Yuan. Qin Fei Yang bergumam. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum. Kita sudah saling kenal begitu lama, tapi sekarang aku hanya tahu nama aslimu. Itu tidak mudah. Tidaklah nyaman bagiku untuk memberitahumu sebelumnya. Pria berbaju besi hitam itu tersenyum malu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Qin Batian menunjuk kaisar pedang dan berkata, Fei Yang, kaisar pedang sudah memperkenalkanmu. Tidak perlu memperkenalkannya lagi. Salam, kaisar pedang senior. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya. Salam, Tuan Muda. Kaisar pedang menunjukkan senyum yang sangat kaku. Dia tampak seperti orang yang tidak suka tersenyum. Qin Batian menunjuk wanita berbaju putih dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kaisar es. Salam, kaisar es senior. Qin Fei Yang membungkuk. Kaisar es juga seperti namanya. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan rambutnya panjang seputih salju. Dia juga memancarkan aura dingin. Ya, kaisar es mengangguk. Bahkan ekspresinya sangat dingin. Ini adalah kaisar hujan. Qin Batian menunjuk wanita berpakaian hijau. Salam, kaisar hujan senior. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya lagi. He he. Kamu, Qin Fei Yang, sekarang lebih terkenal dari kami para kaisar ilahi. Jadi, aku benar-benar tidak berani dipanggil senior. Aku hanya berharap di masa depan, kamu bisa mengurus karakter kecil seperti kami. Kaisar hujan tidak tampak begitu dingin, tetapi ada duri dalam kata-katanya. Tampaknya dia tidak mudah bergaul. Kamu terlalu baik. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Sedangkan untuk 108 jenderal dewa, aku tidak akan memperkenalkan mereka satu per satu. Nanti, saat kalian saling mengenal, kalian akan saling mengenal secara alami. Qin Batian tersenyum. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kaisar pedang bertanya, Kaisar Qin, kapan kita akan pindah? Qin Batian berpikir sejenak dan berkata, hampir semua orang sudah kembali. Sudah waktunya untuk bergerak. Ayo kita lakukan sekarang. Langsung. Mata kelompok itu dipenuhi dengan antisipasi. Tempat macam apakah alam kura-kura hitam itu. 2876. Jagoan. Lu Zheng Yang, Qin Fei Yang, Supreme Cloud, dan Qin Fei Yang melayang ke langit. Mengikuti dengan saksama. Lu Zheng Yang melambaikan tangannya, dan seluruh gunung mulai bergetar. Pada saat berikutnya. Gunung Miriat Phoenix menjulang dari tanah lalu terus menyusut. Tidak lama kemudian. Gunung yang membentang sejauh mata memandang berubah menjadi gunung kecil seukuran telapak tangan, melayang di depan Lu Zheng Yang. Penduduk desa, Kaisar Ilahi, dan Jenderal Ilahi semuanya berada di dalam Gunung Miriat Phoenix. Itu benar-benar objek ilahi spasial. Gumam Qin Fei Yang. Ayo pergi. Qin Batian memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan segera membawa mereka bertiga dan Wan Feng Shen ke alam kura-kura hitam. Namun di bidang kedokteran, dia tidak melihat Yezong. Qin Fei Yang memejamkan matanya, persepsinya meluas tanpa batas, dan segera menemukan Yezong. Memadamkan. Segera setelah. Dia kemudian membawa Qin Batian dan dua orang lainnya serta Wan Feng Shen ke sebuah pegunungan terpencil. Tempat ini rimbun dengan pepohonan dan jarang penduduknya. Ada cukup banyak binatang buas di pegunungan, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat biasa. Mereka pada dasarnya semuanya berada di bawah level ahli perang. Yezong berdiri di puncak gunung, mengamati sekelilingnya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Menguasai. Qin Fei Yang mendarat di puncak gunung. Yezong tersadar kembali, menatap mereka berempat dan tersenyum, kalian di sini. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Yezong bertanya dengan curiga, mengapa hanya kalian berdua? Di mana orang-orang dari istana pembunuh naga. Mereka semua ada di sini. Luzeng Yang menunjuk ke arah Wan Feng Shen dan tertawa. Yezong menatap Wan Feng Shen, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Itu sebenarnya adalah artefak dewa yang menentang surga. Qin Fei Yang bertanya, Tuan, bagaimana pengaturannya? Orang tua ini telah membuat beberapa penyesuaian di alam kura-kura hitam. Kata Yezong. Penyesuaian apa? Qin Fei Yang penasaran. Dengan susunan waktu seribu tahun ini, alam kura-kura hitam tumbuh dengan cepat setiap hari. Wilayah alam kura-kura hitam saat ini telah melampaui jangkauan geografis wilayah utara. Di masa lalu, teratai api membagi dunia kura-kura hitam menjadi lima lempengan. Masing-masing adalah wilayah utara, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur, dan tanah iblis. Sekarang, saya sudah menambahkan piring lainnya. Benua Tengah. Kata Yezong. Benua Tengah. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Saat ini kami berada di wilayah tengah. Provinsi tengah terletak di sebelah tanah iblis. Kedua tempat itu bersebelahan. Adapun orang-orang yang awalnya tinggal di Zongsu, dengan bantuan Pilupi dan Tetawang, mereka telah pindah ke wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Dengan kata lain. Saat ini, tidak ada manusia di wilayah tengah selain binatang buas. Kata Yechong. Qin Fei Yang bertanya, apakah ini tempat yang khusus kamu buat untuk istana pembunuh naga? Ya. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di istana pembunuh naga, dan tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada orang-orang di alam kura-kura hitam. Jika mereka hidup bersama, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Jadi, aku memutuskan untuk memisahkan penduduk istana pembunuh naga dari alam kura-kura hitam. Dengan kata lain. Wilayah tengah sekarang menjadi wilayah istana pembunuh naga. Kata Yechong. Itu juga berhasil. Qin Fei Yang mengangguk. Dan Yechong menatap Qin Batian dan Lu Zheng Yang dan berkata, orang-orang istana pembunuh naga hanya bisa tinggal di wilayah tengah di masa depan. Mereka tidak diizinkan pergi ke empat wilayah utama tanpa izin. Yechong menambahkan, tentu saja, kalian berdua adalah pengecualian. Kalian bisa pergi kemana saja. Qin Batian berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Kami akan menahan mereka. Pendeknya. Ketertiban alam kura-kura hitam tidak boleh terganggu karena kedatangan mereka. Jika. Maksudku, jika. Jika seseorang menggunakan fakta bahwa mereka berasal dari istana pembunuh naga untuk berlenggak lenggok dan melakukan apapun yang mereka inginkan di alam kura-kura hitam, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kata Yechong. Baiklah. Qin Batian mengangguk. Selain itu, sumber daya alam kura-kura hitam semuanya dialokasikan oleh alam teratai api di masa lalu. Contohnya, jumlah urat kristal dan urat roh di wilayah barat, selatan, utara, dan timur hampir sama. Jadi, istana pembunuh naga tidak bisa menginginkan urat-urat roh dan urat-urat kristal ini. Selain itu, Pi Lupi dan Teta Wang telah banyak berkontribusi pada alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Mereka telah membantu alam teratai api dengan sungguh-sungguh. Mereka sekarang menguasai empat wilayah utama dan dapat dianggap sebagai penguasa alam kura-kura hitam. Di masa depan, saat orang-orang istana pembunuh naga melihat mereka, kamu seharusnya bersikap lebih sopan. Ye Zong tersenyum. Siapakah Pi Lupi dan Teta Wang? Lu Zheng Yang bertanya dengan curiga. Mereka dulunya dari alam kuno. Dan pada saat itu, mereka hanya dua kaisar ilahi. Karena beberapa alasan, ketika aku membawa mereka ke alam kura-kura hitam, aku tidak membunuh mereka dan membiarkan mereka tinggal di alam kura-kura hitam. Anda tidak mengatakannya, mereka cukup mampu. Perlahan-lahan, mereka menjadi penguasa alam kura-kura hitam. Sedemikian kuatnya sehingga sekarang, di mata alam kura-kura hitam, kata-kata mereka lebih kuat daripada kata-kataku. Qin Fei Yang tersenyum. Lu Zheng Yang berkata dengan heran, kalau begitu, mereka dapat dianggap telah memperoleh keberuntungan. Bagi mereka, ya. Bagaimanapun juga, kultifasi seorang kaisar ilahi tidak ada apa-apanya di alam kuno. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Zheng Yang menatap Qin Batian dan tersenyum. Lihat, ini adalah kesempatan seseorang. Selama kamu bertemu dengan seorang dermawan, bukanlah mimpi untuk meraih kesuksesan besar. Bukankah kita juga bertemu dengan seorang dermawan saat itu? Itulah sebabnya kita memiliki prestasi saat ini. Qin Batian tersenyum sedikit. Dermawan mana yang kamu temui? Qin Fei Yang penasaran. Pelindung makam timur, wilayah utara, gurun barat, dan gurun selatan. Kata Qin Batian. Sepertinya aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saat kau melarikan diri dari para naga, merekalah yang menolongmu. Kata Qin Fei Yang. Ya. Jika bukan karena bantuan mereka, aku pasti sudah mati di tangan para naga. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin bertemu mereka. Sulit untuk bertemu mereka. Mereka semua bersembunyi di dunia sekuler. Ketika mereka tidak bergerak, mereka seperti orang biasa. Anda sama sekali tidak tahu bahwa mereka adalah ahli yang menakutkan. Qin Batian tersenyum. Tunggu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi muncul, mengembun menjadi sebuah sosok, dan berkata, apakah dia salah satu dari mereka. Sosok ini adalah guru Lin Yi, si lelaki tua jorok. Ya. Dia adalah pelindung wilayah utara. Qin Batian mendongat dan langsung mengangguk. Benar saja, itu dia. Jantung Qin Fei Yang berdebar kencang. Awalnya ia sudah menduganya, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya, jadi ia tidak yakin. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah dirinya. Gadis kecil Lin Yi ini benar-benar beruntung. Begitu dia memasuki dunia kuno, dia bertemu dengan guru yang sangat kuat. Sekarang, dia tidak bisa lagi mengkhawatirkan keselamatan Lin Yi. Yezong menatap Qin Fei Yang dan bertanya, kapan kamu bertemu dengannya? Jelas sekali. Dia tidak asing bagi lelaki tua ini. Saat Klon Longzun datang ke wilayah utara, dialah yang menyelamatkan aku dan Huo Yi. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Tidak heran putri naga dan naga hitam menyamar sebagai mereka untuk merayu kamu. Yezong mengangguk menyadari hal itu. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kultivasi orang tua ini? Alam mayat hidup kesempurnaan agung. Dan dia hampir berhasil menembus alam mayat hidup kesempurnaan agung. Kata Qin Batian. Sangat kuat. Qin Fei Yang tercengang. Tidak heran bahkan Ancestral Gregen tidak dapat menahan satu pukulan pun di depannya. Dunia kuno ini benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Yezong menatap Qin Batian dan Lu Zheng Yang, lalu berkata, baiklah, tempat itu sudah dikosongkan untukmu. Kalian bisa mengaturnya sendiri. Oke. Qin Batian dan Lu Zheng Yang mengangguk. Lu Zheng Yang melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul banyak sekali orang di kehampaan di sekitar mereka. Itulah orang-orang di Gunung Miriat Phoenix. Dengan lebih dari 20 juta orang, tempat ini langsung menjadi lautan manusia. Ini adalah alam kura-kura hitam. Semua orang memandang sekeliling dengan terkejut. Ini adalah negara bagian tengah alam kura-kura hitam, tempat yang khusus dikosongkan Yezong untuk Istana Pembasmi Naga Kita. Di masa depan, ini akan menjadi markas besar Istana Pembasmi Naga Kita. Qin Batian berkata sambil tersenyum. Jadi, di masa mendatang, kita tidak perlu bersembunyi seperti sebelumnya, kan? Seseorang bertanya. Tentu saja. Qin Batian mengangguk. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat gembira. Qin Batian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pergilah dan bangun rumahmu sendiri. Oke. Lebih dari 20 juta orang langsung terbang ke segala arah. Beberapa kaisar ilahi dan 108 jenderal juga siap untuk pergi. Tapi pada saat ini, Qin Batian berkata, kalian tinggal di sini dulu. Lebih dari 100 orang memandang Qin Batian dengan bingung. Setelah semua orang tenang, sampaikan perintah bahwa tidak seorang pun diizinkan keluar dari negara tengah, dan tidak seorang pun diizinkan mengganggu ketertiban alam kura-kura hitam. Jika ada yang berani melakukan itu, bunuh mereka terlebih dahulu dan laporkan kemudian. Kata Qin Batian. Ya. Sekelompok orang itu menganggup dengan hormat. Qin Batian menatap kaisar ilahi dan berkata, ada satu hal lagi. Aku sudah berdiskusi dengan Fei Yang, dan kami akan membiarkanmu menggantikan teratai api dan yang lainnya untuk menjaga laut dalam. Siapa yang bersedia pergi? Ini. Para kaisar ilahi tiba-tiba ragu-ragu. Sebelum memasuki alam kura-kura hitam, mereka telah berencana untuk menggunakan rangkaian waktu satu hari dan seribu tahun untuk memasuki pengasingan dan menerobos ke alam berikutnya. Tapi sekarang, mereka benar-benar akan menjaga laut dalam. Kaisar Qin, mereka menjaganya dengan baik. Mengapa Anda ingin kami pergi? Lagi pula, kita tidak memiliki artefak dewa yang menentang surga. Kaisar Hujan mengerutkan kening dan berkata dengan curiga. Mudah untuk berbicara tentang artefak ilahi yang menentang surga. Istana pembunuh naga kami punya empat di antaranya. Kau boleh mengambilnya. Adapun untuk membiarkanmu menjaganya, itu wajar saja untuk membiarkan teratai api dan yang lainnya datang ke alam kura-kura hitam untuk berkultivasi dalam pengasingan. Qin Batian tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan kebenaran. Kaisar S. mengangkat alisnya dan berkata, Kalau begitu, kita tidak perlu berkultivasi. Kamu perlu berkultivasi, tetapi bukankah Huo Yi dan yang lainnya perlu berkultivasi. Lagi pula, Qin Fei Yang dan yang lainnya lah yang berkontribusi dalam penyegelan naga. Sekarang setelah mereka menjaga laut dalam, tentu saja giliran kita. Bagaimanapun, istana pembunuh naga kita bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan segalanya, kan? Kata Qin Batian. Meskipun itu benar, tapi... Kaisar S. dan Kaisar Hujan mengerutkan kening, agak enggan. Kaisar Qin, aku pergi. Kaisar pedang melirik mereka berdua, lalu melangkah maju dan berkata kepada Qin Batian. Kami juga. Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih juga melangkah maju. Mereka adalah bawahan Qin Batian dan Lu Zheng Yang yang paling setia, jadi mereka tidak ingin mempersulit Qin Batian. 2877 Kaisar pedang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, Kaisar Sayap Putih, jumlah orangnya pas-pasan. Apa kamu yakin? Qin Batian memandang mereka berempat dan bertanya. Dalam. Mereka berempat mengangguk. Qin Batian tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Qin Fei Yang berkata, saya tidak setuju. Kaisar pedang, Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menatap Kaisar Es dan Kaisar Hujan dengan tidak ramah, dan berkata, aku. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Batian berkata, Fei Yang, biarkan mereka pergi. Leluhur. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak perlu memaksa mereka. Kita akan membicarakannya nanti. Kaisar pedang dan yang lainnya adalah orang-orang yang paling kupercaya. Hanya dengan memberi mereka artefak yang menantang surga, Zeng Yang dan aku bisa benar-benar merasa tenang. Qin Batian mentransmisikan suaranya. Tetapi, Qin Fei Yang masih ingin mengatakan sesuatu. Sudah diputuskan. Qin Batian berkata dalam hati, dan dengan lambayan tangannya, pedang patah dan manik api muncul. Luzeng Yang juga melambaikan tangannya, dan sebuah cermin perunggu kuno muncul. Bukankah ini alam surga pencuri? Qin Fei Yang terkejut. Ya. Luzeng Yang mengangguk, menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, kau tidak tahu, kan? Alam surga pencuri ini juga merupakan artefak yang menentang surga. Artefak yang menentang surga. Qin Fei Yang tercengang. Sebenarnya, bahkan Mutian Yang dan leluhur iblis tidak tahu bahwa alam surga pencuri adalah artefak yang menentang surga. Luzeng Yang tertawa. Kalau begitu kau menyembunyikannya dengan baik. Qin Fei Yang tercengang. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari mereka, aku hanya tidak ingin mereka merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, saat itu, kita berempat masing-masing memperoleh benda suci. Kata Luzeng Yang. Qin Fei Yang berkata, apa yang mereka peroleh juga tidak buruk. Tiga ribu inkarnasi, gerbang ruang waktu, semuanya sebanding dengan benda-benda suci yang menentang surga. Meskipun itu benar, itu tetap saja bukan benda suci yang benar-benar menentang surga. Lagi pula, hubungan kami saat itu cukup baik. Kami tidak perlu renggang karena hal ini. Luzeng Yang tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan terkekeh, lalu kapan kau akan meminjamkanku alam surga pencuri ini untuk dimainkan? Dasar bocah, kau sudah punya begitu banyak senjata suci yang menentang surga, dan kau masih menginginkan alam surga pencuri milikku. Luzeng Yang terdiam. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak artefak dewa yang menantang surga? Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan bertanya, lalu bagaimana dengan alam surga pencuri milik keluarga lu? Itu jelas tiruan. Kata Luzeng Yang. Qin Fei Yang menganggup. Luzeng Yang melambaikan tangannya, dan alam surga pencuri dan Wan Feng Shen terbang di depan Kaisar Putri Duyung dan tiga lainnya, dan berkata, empat artefak dewa yang menentang surga, satu untuk kalian masing-masing. Kalian harus menjaga laut dalam dengan baik. Iya. Mereka berempat menganggup dengan hormat, dan masing-masing dari mereka mengambil artefak dewa yang menantang surga. Melihat hal ini, Kaisar Es dan Kaisar Hujanta dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Mereka takut Qin Batian akan memaksa mereka pergi. Karena hubungan mereka dengan Qin Batian tidak dapat dibandingkan dengan hubungan Qin Batian dengan Kaisar Putri Duyung dan tiga lainnya. Bahkan sebelumnya, mereka adalah musuh. Tapi tiba-tiba, tubuh dan pikiran mereka menjadi tegang. Karena mereka tiba-tiba merasakan tatapan dingin ke arah mereka. Keduanya menoleh dan menemukan bahwa pemilik tatapan ini adalah Qin Fei Yang. Mereka berdua tiba-tiba menjadi gugup. Mungkinkah tindakan mereka sebelumnya membuat Qin Fei Yang tidak senang? Kalau mereka diusir dari dunia kura-kura hitam, bukankah mereka akan menyukainya tanpa alasan? Kamu benar-benar membuatku jengkel, tahukah kamu? Sebagai Kaisar Ilahi Istana Pembunuh Naga, kamu hanya memikirkan kepentinganmu sendiri dan tidak memikirkan orang lain sama sekali. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, mereka berdua tidak bisa menahan kepanikan. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kali ini aku tidak akan membahas masalah ini lagi, tetapi lain kali, jika kamu menemui hal seperti ini, sebaiknya kamu pikirkan dulu dunia kura-kura hitam milik siapa ini. Mereka berdua menghela nafas lega. Tapi kemudian, hati mereka berdebar-debar lagi. Karena mereka melihat Qin Fei Yang telah mengembangkan dua segel perbudakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar hujan terkejut. Apakah kamu masih perlu bertanya? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Mereka berdua melotot ke arah Qin Fei Yang. Bahkan Supreme Yun dan Supreme Beast pun rela dikendalikan olehku, apalagi kalian berdua. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Supreme Yun dan Supreme Beast? Kata Qin Fei Yang. Supreme Yun diam-diam tidak puas. Sejak kapan penguasa ini mau dikendalikan? He he. Qin Fei Yang terkekeh dalam hati. Sambil menatap kaisar hujan dan kaisar es, dia berkata, kalian terima saja kendaliku atau mati di sini. Itu pilihan kalian. Keduanya gemetar dan segera menoleh ke arah Supreme Yun untuk meminta bantuan. Supreme Yun mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat lain. Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan Ye Zhong juga diam. Jika mereka benar-benar harus mengatakan sesuatu, mereka bertiga pasti akan mendukung Qin Fei Yang. Terutama Ye Zhong. Dia adalah orang yang sangat tegas. Karena dia telah meninggalkan naga, dia akan berusaha sekuat tenaga membantu murid ini. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini, yang mempunyai bahaya tersembunyi, harus disingkirkan sedini mungkin. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, aku yakin jika aku ingin membunuhmu, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikanku. Kaisar S. langsung murka dan berkata, kalau begitu aku memilih meninggalkan dunia penyu hitam. Kau tidak punya pilihan lain. Menyerah atau mati. Jangan berpikir aku tidak sanggup membunuhmu hanya karena kau punya kekuatan. Dengan sumber daya yang kumiliki sekarang, terlalu mudah untuk mengolah seorang kultifator alam abadi yang masih rendah. Contohnya, Feng Dazi, Ye Cheng, dan Naga Emas bercakar lima. Sudah berapa lama mereka bersamaku. Tetapi sekarang, Feng Dazi dan Naga Emas cakar lima telah mencapai alam abadi. Ye Cheng juga telah mencapai setengah langkah alam abadi. Jadi kamu harus paham bahwa kultifasi yang kamu banggakan itu tidak ada apa-apanya di mataku. Kata Qin Fei Yang. Keduanya mengepalkan tangan mereka. Tiga napas. Aku memberimu tiga napas untuk mempertimbangkan. Hidup atau mati, itu pilihanmu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang diam-diam menatap mereka berdua. Satu. Dua. Tiga. Tiga tarikan napas. Itu hanya masalah tiga tarikan napas. Itu berlalu dengan cepat. Saat mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh, mereka berdua saling memandang dan menundukkan kepala tanpa daya. Kami bersedia menerima kendalimu. Kamu pintar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dua segel budak langsung memasuki bagian atas kepala mereka berdua. Disertai rasa sakit yang tajam, segel perbudakan berhasil diselesaikan. Mulai sekarang, kamu akan terus tinggal di istana pembunuh naga dan membantu kedua leluhurku. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata. Iya. Keduanya menganggup dengan hormat. Qin Fei Yang memandang ke 108 jenderal. 108 jenderal ini, kecuali Xiaoyuan, semuanya ketakutan. Aku tahu. Kalian sama dengan delapan kaisar dewa. Beberapa dari kalian adalah bawahan dari dua leluhur, dan beberapa dari kalian adalah bawahan dari awan tertinggi dan binatang tertinggi. Tetapi sekarang, dengarkanlah aku. Saat ini, istana pembunuh naga tidak lagi memiliki perbedaan antara faksi. Kita semua satu. Jika aku menemukan masih ada orang yang tidak jujur dan diam-diam membentuk faksi, maka jangan salahkan aku, Qin Fei Yang, karena bersikap kejam. Saya yakin kalian semua memiliki pemahaman mengenai metode dan karakter saya, jadi jangan ambil risiko apapun dengan saya. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Sekelompok orang itu saling memandang dan mengangguk. Baguslah kalau kamu mengerti. Baiklah kalau begitu, kalian semua boleh bubar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu segera berbalik dan bubar, hanya untuk mendapati bahwa mereka sudah basah oleh keringat dingin. Xia Yuan, Qin Fei Yang ini terlalu sulit bergaul. Ya. Saya hampir mati ketakutan. Beberapa jenderal ilahi berjalan bersama Xia Yuan dan berbisik padanya. Mustahil. Anda akan perlahan menyadari bahwa dia sebenarnya orang yang cukup baik setelah sekian lama berteman dengannya. Xia Yuan tersenyum. Di antara 108 jenderal, dialah yang paling santai. Ini karena dia sangat mengenal Qin Fei Yang dan tahu orang macam apa Qin Fei Yang itu. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak akan terjadi apa-apa. Dia bahkan akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Qin Batian menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, kekuatanmu cukup bagus. Sekarang mereka lebih atau kurang patuh. Bukankah kalian para petinggi mendukungku? Kata Qin Fei Yang. Kami orang besar. Menurutku, sekarang kau lah orangnya. Begitu banyak artefak dewa yang menantang surga, begitu banyak saudara yang mempertaruhkan nyawa mereka, dan begitu banyak bawahan yang setia. Kamu harus menjaga kami di masa depan. Lu Zheng Yang menggoda. Kamu seorang leluhur, tidak bisakah kamu bertindak seperti leluhur? Kamu masih saja mengolok-olokku. Qin Fei Yang tidak berdaya. Haha. Petik 2. Lu Zheng Yang tertawa terbahak-bahak, menatap seribu Feng Shian di tangan Kaisar Putri Duyung, dan berkata, keluarkan urat roh dan urat kristal. Mendengar ini, roh artefak seribu Feng Shian segera memancarkan gumpalan cahaya ilahi. Segera setelah. Satu urat roh dan satu urat kristal muncul di kehampaan di hadapan mereka. Sangat banyak. Qin Fei Yang terkejut. Istana pembunuh naga sudah berdiri selama bertahun-tahun, mereka pasti punya fondasi. Qin Batian tertawa. Akhirnya, vena roh dan vena kristal yang muncul di hadapan mereka jumlahnya lebih dari 20 ribu. Dan yang terendah adalah tingkat 3 level dewa. Banyak, tapi kualitasnya tidak bagus. Masih jauh dari cukup untuk menjadikan seluruh benua tengah sebagai tanah suci untuk bercocok tanam. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Meskipun yang terendah adalah tingkat 3 level dewa, yang tertinggi adalah tingkat 6 level dewa. Dan urat roh dan urat kristal alam kura-kura hitam semuanya berada pada tingkat 8 tingkat dewa. Bahkan ada beberapa urat roh dan urat kristal yang sudah berevolusi menuju tingkat dewa tingkat 9. Tidak apa-apa. Teratai api, huo yi, dan naga emas bercakar lima telah menjarah 3 olah dewa naga yang agung, dan masih banyak urat nadir roh dan urat kristal. Ketika mereka kembali, kami akan membagi beberapa di antaranya dan menempatkannya di benua tengah. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, kami akan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Qin Batian dan Lu Zheng yang saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Kita semua keluarga, mengapa kamu bersikap begitu sopan? Qin Fei Yang tidak berdaya. Iya, 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 keluarga, keluarga. Qin Batian menganggup, sangat senang. Qin Fei Yang menatap Kaisar Pedang dan yang lainnya lalu berkata, kalau begitu, kalian akan pergi bersamaku sekarang. Oke. Mereka berempat menganggup. Kalau begitu, aku akan keluar dulu. Kalau ada apa-apa, cari saja tuan. Qin Fei Yang berkata kepada Qin Batian dan Lu Zheng Yang, lalu memimpin Kaisar Pedang dan yang lainnya keluar dari alam kura-kura hitam dan bergegas menuju laut dalam. Saya benar-benar tidak menyangka, sudah berapa tahun, dia sudah tumbuh sampai titik ini. Qin Batian menatap tempat di mana Qin Fei Yang menghilang dan dipenuhi emosi. Iya. Awalnya saya mengira akan memakan waktu setidaknya 10 ribu tahun, atau bahkan lebih lama, sebelum dia bisa memikul tanggung jawab yang berat itu. Tapi itu baru terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Keturunan ini sungguh menakjubkan. Lu Zheng Yang berkata sambil tersenyum. Dalam. Dia kebanggaan kami. Qin Batian menganggup, lalu menatap Yezong dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, tidakkah menurutmu begitu? Kebanggaan. Yezong bergumam dengan senyum puas di wajah tuanya. Itu benar. Dengan murid yang begitu hebat, bagaimana mungkin mereka tidak merasa bangga? 2878. Laut pedalaman. Di pantai. Feng Dazi duduk bersilah. Dua artefak yang menantang surga melayang di udara, memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Pada saat ini, masih banyak orang yang berdiri di pegunungan naga ilahi dan menyaksikan. Mereka ada di sini untuk memastikan apakah naga telah disegel atau tidak. Tetapi ketika mereka melihat Feng Dazi dan dua artefak yang menantang surga, mereka tahu bahwa itu benar. Desir. Tiba-tiba. Lima sosok mendarat di pantai. Itu dia. Qin Fei Yang. Saat ini. Mata semua orang berbinar-binar seakan-akan sedang melihat idola mereka. Terutama beberapa gadis, mata mereka berbinar. Siapakah empat orang di sampingnya? Aura yang kuat sekali. Kamu bahkan tidak mengenal mereka. Anda pasti dari pedesaan. Biar ku beritahu, mereka adalah empat kaisar ilahi dari Istana Pembunuh Naga. Mereka adalah kaisar putri duyung, kaisar pedang, kaisar sayap hitam, dan kaisar sayap putih. Jadi itu mereka. Mereka semua adalah orang-orang penting yang terkenal. Qin Fei Yang sebenarnya bersama mereka. Apakah ini aneh? Qin Fei Yang adalah keturunan Qin Batian dan memiliki kekuatan garis keturunan yang sama. Bahkan tanpa identitas ini, dengan kemampuan dan keterampilan Qin Fei Yang sendiri, aku khawatir bahkan para kaisar ilahi ini harus menjilatnya. Semua orang berbisik. Pada saat yang sama, di pantai. Feng Dazi membuka matanya, bangkit berdiri, menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda. Iya. Qin Fei Yang menganggup, menoleh, dan melirik orang-orang di kejauhan, dan bertanya dengan curiga, apa yang mereka lakukan. Mereka hanya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, jangan risaukan mereka. Kata Feng Dazi. Qin Fei Yang menganggup, lalu menatap kaisar Putri Duyung dan tiga orang lainnya, dan bertanya sambil tersenyum, siapa yang akan tinggal di sini untuk menggantikan Feng Dazi. Kempatnya saling berpandangan. Kaisar sayap hitam berkata sambil tersenyum, siapapun boleh. Kaisar Putri Duyung berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu aku akan tinggal di sini. Oke. Kaisar Pedang dan dua orang lainnya menganggup. Qin Fei Yang melirik mereka berempat dan dapat melihat bahwa mereka sangat bersatu. Qin Fei Yang menatap kaisar sayap hitam dan dua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Kalian bisa pergi sendiri. Bantu aku memberi tahu teratai api dan yang lainnya bahwa aku akan menunggu mereka di sini. Baiklah. Kaisar sayap hitam dan dua orang lainnya menganggup dan masing-masing membuka altar. Qin Fei Yang tiba-tiba menasihati, jika ada perubahan mendadak, jangan impulsif. Kirimi kami pesan sesegera mungkin. Jangan khawatir. Kami tahu batas kami. Mereka bertiga tersenyum dan melangkah ke altar. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat dua artefak yang menantang surga yang melayang di udara. Dia berkata sambil tersenyum, misi kalian sudah berakhir. Turunlah. Kedua artefak dewa yang menentang surga segera menarik kembali kekuatan dewa mereka dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Nenek Mo Yang. Qin Fei Yang menatap Kaisar Putri Duyung lagi. Kaisar Putri Duyung mengerti. Dengan lambayan tangannya, pedang patah itu muncul dan melesat ke langit. Kekuatan ilahi yang mengerikan segera muncul dan menggantikan dua artefak ilahi yang menentang surga untuk menyegel pantai. Tuan muda, apakah satu artefak dewa yang menentang surga benar-benar cukup? Feng Dazi sedikit khawatir. Itu sudah cukup. Qin Fei Yang mengangguk. Karena para naga saat ini tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dan sekarang, yang harus mereka lakukan adalah berjaga-jaga terhadap para naga yang memasuki wilayah timur, barat, selatan, dan utara untuk menimbulkan masalah. Jadi, satu artefak dewa yang menantang surga di masing-masing pihak sudah cukup untuk menghalangi para naga. Dengan kata lain, sekarang, mereka hanya membutuhkan efek jera. Baiklah. Feng Dazi mengangguk, merasa sangat tersentuh. Karena dari titik ini, dapat terlihat betapa besar perhatian Qin Fei Yang padanya. Seseorang harus tahu. Kaisar Putri Duyung adalah leluhur Putri Duyung, sehingga ia dapat dianggap sebagai kerabat sejati Qin Fei Yang. Tapi sekarang, Qin Fei Yang membiarkan Kaisar Putri Duyung menggantikannya untuk menjaga laut pedalaman dan membiarkannya pergi ke dunia penyu hitam untuk berkultivasi. Orang bisa membayangkan bahwa di hati Qin Fei Yang, dia lebih penting daripada Kaisar Putri Duyung. Dapat dikatakan bahwa perlakuan semacam ini, ketika dia mengikuti naga di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ini sangat jelas. Di masa lalu, ketika dia mengikuti para naga, dia hanya pernah ke Pulau Naga Ilahi satu kali, kemudian dia dikirim ke sini untuk menjaga laut pedalaman. Dengan kata lain, di mata para naga, dia hanya sosok kecil yang tak tergantikan. Sekarang, dia mengikuti Qin Fei Yang. Meskipun dia secara nominal adalah bawahan Qin Fei Yang, pada kenyataannya, mereka berdua adalah teman dan mitra. Itu adalah dunia yang berbeda. Dia sangat senang karena dia membuat pilihan yang bijaksana untuk meninggalkan naga dan mengikuti Qin Fei Yang. Jika tidak, dia pasti akan menjadi umpan meriam seperti Li Qi Yang dan yang lainnya. Tentu saja. Li Qi Yang adalah orang yang sangat beruntung. Dia tidak hanya lolos dengan nyawanya, tetapi dia juga berhasil lolos dari kendali para naga. Namun yang lainnya tidak seberuntung itu. Misalnya, 750 ahli alam abadi setengah langkah yang pergi ke barat dan selatan semuanya direduksi menjadi umpan meriam dan mati tanpa nilai apapun. Fei Yang, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Kaisar Putri Duyung tiba-tiba berbicara. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Kaisar Putri Duyung berkata, kapan kamu dan Xiaoyu akan menikah? Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang tersedak air liurnya. Reaksi yang begitu besar. Kaisar Putri Duyung tercengang dan mengerutkan kening, kau tidak bercanda, kan? Bagaimana mungkin? Qin Fei Yang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, itu bukan masalah besar. Menghancurkan naga dan menikah tampaknya adalah dua hal yang berbeda. Kata Kaisar Putri Duyung. Aku tahu. Tetapi saya berharap, ketika saya menikah, saya bisa mendapatkan restu dari semua kerabat saya. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Kupikir kau hanya main-main. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Apakah saya orang seperti itu? Qin Fei Yang terdiam. Siapa tahu. Pokoknya, kamu tidak boleh menyakitinya. Kalau tidak, bahkan jika Kaisar Qin datang, aku akan memberimu pelajaran. Kata Kaisar Putri Duyung. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, kalian para tetua tidak perlu turun tangan. Aku akan mengurus diriku sendiri. Qin Fei Yang menepuk dadanya dan berkata. Dasar bocah nakal. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Qin Fei Yang tersenyum dan merenung sejenak, lalu berkata, leluhur, saya punya pertanyaan yang sudah lama ingin saya tanyakan kepada anda. Apa itu? Kaisar Putri Duyung merasa curiga. Ketika aku berada di situs dewa, aku mendengar dari ular piton api dan naga api bahwa kalian pergi ke tingkat ketiga. Kata Qin Fei Yang. Ya. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Aku juga mendengar dari ular piton api bahwa naga apilah yang memaksamu pergi ke sana. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Kaisar Putri Duyung mengangguk lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Qin Fei Yang penasaran. Ceritanya panjang. Kamu juga harus tahu bahwa saat pertama kali memasuki situs dewa, kami sudah menaruh dendam terhadap naga api. Kata Kaisar Putri Duyung. Saya tahu ini. Naga api ingin meninggalkan situs dewa dan mencoba merasuki leluhur, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya tidak berhasil, tetapi dia juga dilukai oleh leluhur. Qin Fei Yang mengangguk. Itu benar. Saat itu, rencana naga api gagal dan dia membenci kita. Oleh karena itu, ketika kita menghancurkan kekaisaran Tianyang dan memasuki situs dewa lagi, kita menghadapi pembalasan dendam naga api. Dalam pertempuran itu, kita semua musnah, dan hanya Kaisar Qin yang tersisa. Kata Kaisar Putri Duyung dengan suara yang dalam. Aku juga tahu tentang ini. Naga api bersekongkol dengan binatang buas di situs dewa untuk membunuhmu. Pada saat itu, semua bawahan leluhur tewas dalam pertempuran. Pada akhirnya, leluhur membuka gerbang kelahiran kembali dan menghidupkan kembali semua orang. Setelah leluhur membuka gerbang kelahiran kembali, dia kehilangan semua kultifasinya. Kemudian, Anda membawanya dan melarikan diri ke tingkat ketiga. Kata Qin Fei Yang. Memang benar begitu. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Lalu, apa yang kamu alami di tingkat ketiga? Dan sang leluhur, bagaimana dia memulihkan kultifasinya? Bagaimana Anda memasuki dunia kuno pada saat itu? Qin Fei Yang curiga. Saat kami memasuki lantai ketiga, gerbang kuil tidak ditutup. Oleh karena itu, kami berhasil memasuki lantai ketiga, yaitu hutan iblis ilahi. Kata Kaisar Putri Duyung. Kalian pergi ke hutan iblis ilahi. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Kami juga bertemu dengan para penjaga kuil. Ketika para penjaga ini melihat kami, mereka mengejar kami kemana-mana. Kami melarikan diri ke hutan iblis ilahi. Beberapa orang mati dalam ilusi, dan beberapa lainnya dibunuh oleh binatang buas. Kami benar-benar terpojok. Namun pada akhirnya, kami menemukan berkah tersembunyi. Di hutan iblis ilahi, kami menemukan artefak ilahi yang menentang surga. Artefak ilahi yang menentang surga ini adalah Gunung Seribu Phoenix. Kemudian, kami menemukan Kaisar Yang, dan Kaisar Qin memberinya Gunung Seribu Phoenix. Kata Kaisar Putri Duyung. Jadi, Gunung Seribu Phoenix diberikan kepadanya oleh leluhur. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Lalu, bagaimana kamu mendapatkan berkah tersembunyi? Kau harus tahu bahwa seluruh neraka Raja Neter tidak dapat memulihkan artefak dewa yang menentang surga, termasuk hutan iblis dewa. Sekalipun saat itu kamu memiliki pedang yang patah, itu tidak akan bisa menolongmu. Adapun para pelindung itu, mereka semua sangat kuat. Pada saat itu, yang terkuat di antara kalian seharusnya adalah dewa perang, kan? Bagaimana dia bisa lolos dari penjaga kuil dengan basis kultifasi seperti itu? Qin Fei Yang bingung. Neraka Raja Neter. Kaisar Putri Duyung tercengang. Kamu tidak tahu. Neraka Raja Neter merupakan tingkat ketiga dari kuil tersebut. Kata Qin Fei Yang. Kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Para penjaga yang mengejar kami tidak mengatakan apapun. Kaisar Putri Duyung tercengang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Awalnya, aku juga tidak tahu. Namun, ketika aku bertemu naga api di kuil, aku mengetahui bahwa Neraka Raja Neter adalah tingkat ketiga dari kuil itu. Jadi begitu. Kaisar Putri Duyung menganggup dan berkata, Saat itu, kami melarikan diri dari para penjaga itu karena seorang raksasa. Raksasa. Qin Fei Yang tercengang. Mungkinkah itu suku setan darah? Kaisar Putri Duyung berkata, Mereka tampak mirip dengan kita manusia, tetapi mereka lebih besar dari kita. Kalau begitu, itu pasti suku setan darah. Kata Qin Fei Yang. Suku setan darah. Kaisar Putri Duyung tercengang lagi. Suku setan darah adalah penguasan Raka Raja Neter. Saat aku memasukin Raka Raja Neter, hubunganku dengan suku iblis darah cukup baik. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Kaisar Putri Duyung tersenyum dan berkata, Kalau begitu, kita memang ditakdirkan bersama suku setan darah. Ya. Qin Fei Yang menganggup, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Itu tidak mungkin benar. Hutan iblis ilahi adalah area terlarang di neraka Raja Neter. Bahkan suku iblis darah tidak berani masuk. Bagaimana kau bisa bertemu mereka? Pada waktu itu, kami memang bertemu dengan suku setan darah. Penampakannya lah yang membuat para penjaga yang mengejar kita menjauh. Namun saat itu, kami tidak berinteraksi apapun dengannya. Kami hanya melewatinya begitu saja. Kami bahkan tidak tahu namanya. Namun, di dalam hati kami, kami selalu berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena kemunculannya, saya khawatir kami akan mati di hutan iblis ilahi. Kaisar Putri Duyung tersenyum. 2879 Ras Setan Darah Kin Feiyang mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu masih ingat penampilan Ras Setan Darah? Aku ingat ini. Meskipun dia lewat dengan tergesa-gesa, kami ingat penampilannya. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Dia terlihat seperti apa? Kin Feiyang bertanya. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi melonjak, mengembun menjadi sosok yang besar. Itu dia. Kin Feiyang tercengang. Kamu kenal dia? Kaisar Putri Duyung merasa curiga. Kin Feiyang berkata, saya tidak hanya mengenalnya, tapi kami memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak mungkin. Kaisar Putri Duyung tercengang. Apakah ada kebetulan seperti itu? Kin Feiyang berkata, orang ini adalah komandan Ras Iblis Darah, Sueda. Jadi namanya Sueda. Kaisar Putri Duyung bergumam. Tunggu sebentar. Apakah Sueda pernah ke hutan dewa dan iblis? Kin Feiyang mengerutkan kening. Tiba-tiba, Kin Feiyang teringat bahwa Raja Yu berkata bahwa Sueda memang pernah ke hutan dewa dan iblis. Terlebih lagi, justru karena dia lulus ujian hutan dewa dan iblis, dia perlahan memahami hukum pembantaian. Dengan kata lain, leluhur dan yang lainnya bertemu Sueda pada waktu itu. Ini sungguh suatu kebetulan. Itu sungguh kebetulan, sampai-sampai agak sulit dipercaya. Tampaknya Ras Setan Darah benar-benar ditakdirkan bersamanya. Dia tidak hanya secara tidak sengaja menyelamatkan leluhur dan yang lainnya saat itu, tetapi dia juga membantunya sekarang. Kin Feiyang bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu. Meskipun para penjaga dibujuk oleh Sueda, bahaya belum berakhir. Masih banyak raksasa di hutan dewa dan iblis. Kami sangat berhati-hati, seolah-olah kami sedang berjalan di atas es tipis. Pada akhirnya, kami tetap ditemukan oleh beberapa raksasa. Tepat saat kami hampir kehilangan harapan, seseorang tiba-tiba muncul. Kata Kaisar Putri Duyung. Siapa ini? Kin Feiyang terkejut. Ternyata ada orang lain di neraka Raja Neterward. Kaisar Putri Duyung berkata, seorang pemuda berambut putih. Seorang pemuda berambut putih. Kin Feiyang tercengang. Iya. Pemuda berambut putih ini sangat kuat. Saat dia muncul, dia menakuti semua binatang raksasa hanya dengan sekali pandang. Dialah yang memberikan ramuan suci kepada Kaisar Kin. Setelah Kaisar Kin meminum ramuan itu, kultifasinya segera pulih. Selanjutnya, dia langsung mengirim kami ke alam kuno. Kata Kaisar Putri Duyung. Begitu kuat. Kin Feiyang terkejut dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa dia membantumu? Aku tidak tahu. Saat itu, dia hanya bertanya tentang kekuatan garis keturunan Kaisar Kin. Kata Kaisar Putri Duyung. Bertanya tentang kekuatan garis keturunan. Kin Feiyang terkejut. Iya. Saat itu, dia bertanya kepada Kaisar Kin dari mana kekuatan darah naga ungu emas itu berasal. Kaisar Kin menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Dia terlahir dengan itu. Setelah itu, pemuda berambut putih itu tidak bertanya apa-apa lagi. Kata Kaisar Putri Duyung. Pemuda berambut putih. Kekuatan garis keturunan. Dengan kata lain, dia mungkin menyelamatkanmu karena kekuatan garis keturunan leluhurmu. Kata Kin Feiyang. Itulah yang kami pikirkan juga. Kata Kaisar Putri Duyung. Bahkan binatang raksasa pun ketakutan. Kalau begitu, kekuatan orang ini pasti sangat mengerikan. Selain itu, dia bisa langsung mengirimmu ke alam kuno. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini saat aku berada di neraka Raja Netter? Kin Feiyang mengerutkan kening. Kami bertanya kepadanya saat itu, tetapi dia tidak menjawab. Ketika kami tiba di alam kuno, kami juga bertanya-tanya, tetapi tidak ada orang seperti itu di alam kuno. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar. Kin Feiyang tiba-tiba teringat sesuatu, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Apa yang salah? Kaisar Putri Duyung menatapnya dengan bingung. Keajaiban dibatasi oleh kekuatan aturan. Sejauh yang aku tahu, satu-satunya yang bisa bebas masuk dan keluar dari keajaiban dan mengirim orang dari keajaiban ke alam kuno adalah naga es dan binatang kecil. Kata Kin Feiyang. Tidak mungkin mereka. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak berpikir itu mereka. Kalau begitu, hanya tinggal satu orang lagi. Kata Kin Feiyang. Siapa? Kaisar Putri Duyung bertanya. Dela pencipta. Kin Feiyang berkata-kata demi kata. Dela pencipta. Mata Kaisar Putri Duyung bergetar. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tahu bahwa itulah penguasa dunia ini hanya dengan mendengar namanya. Feng Dazi juga terkejut dan bertanya, jika itu benar-benar dewa penciptaan, mengapa dia membantu Kaisar Kin dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kaisar Putri Duyung merenung sejenak dan berkata, ini hanya tebakan pribadimu. Mungkin selain naga es dan binatang kecil, ada orang lain yang bisa dengan bebas masuk dan keluar dari keajaiban. Kin Feiyang sedikit terkejut dan mengangguk. Itu benar. Dewa penciptaan pasti memiliki lebih dari sekadar naga es dan binatang buas kecil. Karena dia dapat memberikan naga es dan binatang buas kecil wewenang seperti itu, wajar saja jika dia dapat memberikan wewenang yang sama kepada yang lain. Hal ini baru bisa diklarifikasi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Pencipta. Kin Feiyang menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata, ada satu pertanyaan lagi. Teruskan. Kata Kaisar Putri Duyung. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, mengapa klancin memiliki kekuatan garis keturunan naga emas ungu? Kaisar Putri Duyung tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kau bertanya pada orang yang salah. Kau harus bertanya pada leluhurmu. Kalian begitu dekat. Bukankah dia sudah memberitahumu? Kata Kin Feiyang. Aku memang bertanya kepadanya, tapi leluhurmu tampak agak bingung. Kata Kaisar Putri Duyung. Nenek moyang saya tidak bingung. Kin Feiyang tercengang. Iya. Kaisar Putri Duyung mengangguk. Apa yang membingungkan? Sekalipun leluhurku tidak tahu, jangan katakan kalau ayahnya tidak tahu. Kin Feiyang curiga. Jangan bilang. Kaisar Kin bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Kata Kaisar Putri Duyung. Apa? Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Kin Feiyang tercengang. Feng Dazi juga tampak tidak percaya. Iya. Saya mendengar dari Kaisar Kin bahwa dia tampaknya seorang yatim piatu. Kata Kaisar Putri Duyung. Itu tidak mungkin. Kin Feiyang dan Feng Dazi saling berpandangan. Kaisar Putri Duyung berkata, kamu bisa menanyakan rinciannya kepada Kaisar Kin saat kamu punya waktu. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Sekarang setelah dia bertanya, dia tiba-tiba merasa bahwa leluhurnya tampaknya penuh dengan rahasia. Suara mendesing. Segera. Tiga sosok turun satu demi satu. Mereka adalah teratai api, huoyi, dan naga emas cakar lima. Sulit bagi kalian semua. Kin Feiyang tersenyum tipis. Apa yang perlu dikeraskan? Adapun kamu, siapakah orang yang berperang bersamamu di laut dalam? Teratai api bertanya dengan curiga. Pangeran naga. Kata Kin Feiyang. Itu benar-benar dia. Tatapan mata huoyi tenggelam dan dia bertanya, bagaimana kekuatannya? Dia kalah dariku. Namun, dia sangat kuat. Saya bahkan merasa dia menyembunyikan sesuatu. Kata Kin Feiyang. Lalu bagaimana dengan karakternya? Naga emas cakar lima bertanya. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, dia orang yang cukup baik. Aku bahkan curiga bahwa dia adalah putra kandung longsun. Hah. Teratai api dan dua lainnya tercengang. Mereka benar-benar memiliki kecurigaan seperti itu. Apakah ada jarak yang begitu jauh antara ibu dan anak itu? Jangan bicarakan dia dulu. Apakah kau membawa kembali artefak dewa yang menentang surga? Kata Kin Feiyang. Dalam. Ketiganya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi ke alam kura-kura hitam dan bersiap untuk serangan terakhir. Kata Kin Feiyang. Dorongan terakhir. Ketiganya tercengang. Dalam. Para naga akan segera menerobos ke alam berdaulat. Jika dia benar-benar melangkah ke alam berdaulat, bahkan jika kita memiliki begitu banyak artefak dewa yang menentang surga, kita tidak akan menjadi tandingannya. Oleh karena itu, kita harus menghancurkan para naga sebelum dia melangkah ke alam berdaulat. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam. Kerajaan berdaulat. Teratai api sedikit mengernyit. Kerajaan berdaulat merupakan kerajaan yang berada di atas kerajaan abadi. Menurut guru, seseorang harus benar-benar memahami jenis hukum untuk melangkah ke alam berdaulat. Kata Kin Feiyang. Benar-benar memahami jenis hukum tersebut. Huo Yi sedikit tertegun dan bertanya, bagaimana dengan mereka yang belum memahami suatu jenis hukum? Mereka yang belum memahami jenis hukum ini akan berhenti di alam kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Kata Kin Feiyang. Ada hal seperti itu. Huo Yi tertegun lalu berkata, tidak, aku harus cepat memahami suatu jenis hukum. Saya juga. Naga emas bercakar lima itu mengepalkan tinjunya. Jika sebelumnya, alam abadi adalah tujuan tertingginya. Namun setelah mengikuti Kin Feiyang, visi dan tujuannya perlahan berubah. Dengan kata lain, alam abadi bukan lagi tujuannya. Tidak semudah itu untuk memahami jenis hukum tersebut. Kin Feiyang tersenyum pahit. Meskipun itu tidak mudah, aku harus melakukannya. Aku tidak ingin berhenti di alam berdaulat. Kata Huo Yi. Teratai api dan Kin Feiyang keduanya telah memahami suatu jenis hukum, bagaimana mungkin dia bisa tertinggal. Teratai api melirik keduanya, lalu menatap Kin Feiyang dan bertanya, dengan kata lain, ketika seseorang mencapai alam berdaulat, seseorang dapat memberikan kekuatan hukum pada artefak ilahi tingkat tertinggi. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Lalu ketika Longzun melangkah ke alam berdaulat, bukankah dia akan dapat dengan mudah menempa artefak ilahi yang menantang surga? Teratai api terkejut. Itu benar. Itulah yang saya khawatirkan. Kata Kin Feiyang. Kau tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Lagi pula, artefak ilahi seperti busur ilahi matahari terbenam telah melampaui batas artefak ilahi yang menentang surga. Jadi, tidak peduli berapa banyak artefak ilahi yang menentang surga yang dapat dia tempa, dia tidak akan menjadi ancaman besar bagi kita. Satu-satunya hal yang membuat kami khawatir adalah dia. Meskipun aku belum pernah melihat ahli alam berdaulat, kekuatannya jelas tak tertandingi. Jika saatnya tiba, bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kata Huo Yi. Ya. Jadi aku telah memutuskan bahwa saat aku melangkah ke alam abadi setengah langkah, aku akan menyatakan perang terhadap para naga. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Huo Yi terdiam sejenak, lalu mendesah, meskipun agak terburu-buru, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu memasuki alam kura-kura hitam. Kerajaan berdaulat. Kaisar Putri Duyung berdiri di tepi pantai, memandang ke arah pulau naga ilahi melalui alam berdaulat, bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya menghancurkan naga lebih sulit dari yang diperkirakan. Harapan ini sekarang ada pada Qin Fei Yang. Ia berharap agar anak ini mampu menahan tekanan dan memikul beban yang berat ini. 2.880 Dunia kura-kura hitam Di atas ladang tanaman herbal, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri berdampingan. Hah? Mengapa ada lebih banyak halaman? Teratai api memandang pelataran di samping kastil kuno dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Supreme Cloud dan Master telah memutuskan untuk tinggal di dunia kura-kura hitam. Benar-benar, kata Teratai Api. Iya. Dan guru juga setuju untuk membantu mengelola dunia penyu hitam, jadi di masa depan, kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Kata Qin Fei Yang. Teratai api menganggup dan tersenyum, dengan bantuannya, dan ketiga saudara macan hitam, memang akan jauh lebih mudah, tetapi ini bukan poin utamanya, poin utamanya adalah dia akan tetap berada di dunia kura-kura hitam. Itu benar. Kemampuan Master sudah jelas bagi semua orang, selama dia tetap bertahan, peluang untuk menghancurkan para naga akan semakin besar. Kata Qin Fei Yang. Apa yang kamu bicarakan? Saat ini, Yezong berjalan keluar halaman dan menatap mereka sambil tersenyum. Salam, Senior Ye. Teratai api dan tiga orang lainnya segera terbang turun dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Yezong melambaikan tangannya dan tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak. Teratai api segera melambaikan tangannya. Qin Fei Yang bertanya, Tuan, apakah Anda sudah mengatur segalanya di Zhongsu? Ya. Yezong mengangguk. Cukup cepat. Qin Fei Yang tersenyum. Cepat. Meskipun baru beberapa lama berada di luar, puluhan tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Kata Ye Chong. Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lihatlah otakku, aku selalu lupa tentang ini. Tunggu sebentar, apa maksud Zhongsu? Teratai api memandang mereka berdua dengan curiga. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat situasi istana pembunuh naga yang dipindahkan ke dunia penyu hitam. Kalau begitu, dunia penyu hitam kita kini dipenuhi oleh para ahli. Huo Yi tercengang. Segala sesuatu memiliki pro dan kontra. Dengan begitu banyak orang dari istana pembantai naga yang pindah ke dunia penyu hitam, aku khawatir hal itu akan memengaruhi ketertiban dunia penyu hitam. Teratai api mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang itu. Orang tua ini telah berulang kali mengingatkan Qin Batian untuk menahan orang-orang di istana pembantai naga. Selain itu, aku juga telah menetapkan aturan bahwa anggota istana pembunuh naga hanya dapat tinggal di dataran tengah. Ye Zhong tersenyum. Itu bagus. Teratai api tersenyum. Ordo dunia kura-kura hitam diciptakan olehnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih damai daripada dunia kura-kura hitam. Karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tatanan dunia penyu hitam. Istana pembunuh naga telah didirikan. Sekarang saatnya bagimu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ye Zhong menatap Qin Fei Yang dan berkata. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan menoleh untuk melihat teratai api, teratai api, dan naga emas bercakar lima. Dia bertanya, di mana urat nadiroh dan urat kristal yang kau rampas dari pulau naga ilahi? Jangan bicara tentang penjarahan, oke? Kau membuat kami terlihat seperti bandit. Huo Yi melotot ke arah Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Lalu apa yang harus saya katakan? Merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Qin Fei Yang terdiam. Iya, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Huo Yi menganggup. Kau mencoba membuatku tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang meliriknya tanpa daya dan berkata, urat-urat roh dan urat-urat kristal istana Dewa Naga Utara berjumlah sekitar 200 ribu. Bagaimana denganmu? Hampir sama. Kata teratai api. Dengan lambayan tangannya, urat kristal dan urat spiritual mengalir keluar dari laut Qinya. Orang tua ini tentu saja memiliki hak paling besar untuk berbicara tentang masalah ini. Sumber daya dari keempat istana Dewa Naga hampir sama. Ye Zhong tersenyum. Bagaimanapun, dialah yang mendirikan istana Dewa Naga. Dia pasti lebih tahu daripada siapapun. Huo Yi dan naga emas cakar lima juga mengeluarkan urat roh dan urat kristal mereka. Langsung. Seluruh langit di atas negeri iblis dipenuhi urat-urat kristal dan urat-urat roh yang rapat. Sangat banyak. Bahkan dengan temperamen Qin Fei Yang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat pemandangan ini. Urat-urat roh dan urat-urat kristal dari empat istana Dewa Naga seharusnya berjumlah sekitar 900 ribu. Kata Ye Chong. Lalu dengan yang sebelumnya, dunia penyu hitam kita sekarang memiliki lebih dari satu juta urat kristal dan urat roh, kan? Huo Yi tercengang. Dunia penyu hitam semakin membaik. Teratai api memandang sekelilingnya, matanya bergerak penuh dengan senyuman. Bukan hanya tatanan dunia kura-kura hitam, semua yang ada di sini adalah usaha kerasnya. Di matanya, dunia penyu hitam bagaikan anaknya. Melihat dunia penyu hitam makin lama makin membaik, tentu saja hatinya senang. Ya, keadaannya semakin membaik. Kinfei yang menepuk bahu teratai api. Dia tentu tahu apa yang dirasakan teratai api. Teratai api tersenyum tipis, menatap Ye Chong dan berkata, Kalau begitu, Pak Tua Ye, mari kita tangani urat-urat spiritual ini bersama-sama. Oke. Ye Chong mengangguk. Fena roh dan urat kristal di tanah iblis hampir penuh. Mari kita tinggalkan seribu lagi. Sisanya akan diberikan keempat wilayah utama. Ada pun ramuan dari empat istana Dewa Naga. Ladang tanaman obat di negeri iblis benar-benar penuh. Mari kita berikan kepada makhluk-makhluk di empat wilayah utama. Kata teratai api. Tanah iblis saat ini tidak lagi tandus. Tanaman obat ditanam di mana-mana. Ada juga negara bagian tengah. Fena roh dan urat kristal leluhur tidak cukup. Kinfei yang mengingatkan. Ye Chong berkata, kalau begitu, negara pusat akan memberi mereka 50 ribu urat roh dan 50 ribu urat kristal. Oke. Teratai api mengangguk dan berkata, saudara-saudara Black Panther, kemarilah dan bantu. Yang akan datang. Ketiga bersaudara Black Panther pun langsung berlari menghampiri. Kinfei yang berkata, kebetulan aku ada urusan dengan para leluhur. Aku akan membawa urat roh dan urat kristal itu bersamaku. Dalam Ye Chong dan Fire Lotus mengangguk. Kinfei yang melihat delapan artefak ilahi yang menentang surga dan berkata sambil tersenyum, kalian juga pergi ke tanah asal. Di masa depan, kalian akan menjadi pasukan tempur utama. Kalian harus bekerja keras. Betapapun kerasnya kita berusaha, kita tidak akan mampu berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat. Kroh artefak tombak pemecah langit mendesah. Lebih baik menjadi lebih kuat, kan? Jangan berkecil hati. Masih ada waktu yang panjang. Mungkin di masa depan, kita tidak perlu bergabung dengan alam kura-kura hitam seperti kastil kuno untuk berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat. Kinfei yang menghibur. Oke. Mendengar ini, sekelompok artefak ilahi yang menantang surga bergegas ke langit dan menghilang. Kinfei yang juga membawa 50 ribu urat roh dan urat kristal ke langit di atas negara bagian tengah. Lempeng negara bagian tengah itu berkali-kali lipat lebih besar dari tanah iblis. Bahkan lebih dari 20 juta orang di istana pembunuh naga hanya menempati satu sudut. Tata letak istana pembunuh naga saat ini mirip dengan Gunung Seribu Phoenix. Desa-desa tersebar di antara gunung-gunung dalam kekacauan yang indah. Sebagai penguasa alam kura-kura hitam, Kinfei yang dapat dengan mudah menemukan lokasi Kinbatian dan Luzengyang. Wuih. Dia menghilang lagi dan muncul di langit di atas Gunung Raksasa. Gunung Raksasa itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki, mengjulang hingga ke awan. Di puncak gunung, terdapat sebuah bangunan kayu kecil yang sederhana dan polos. Di sekeliling bangunan kayu tersebut terdapat kebun sayur kecil. Pada saat ini, Kinbatian dan Luzengyang sedang duduk di meja batu di luar bangunan kayu, minum teh dan mengobrol. Dua leluhur, apakah kalian sudah terbiasa dengan hal itu? Kinfei yang tersenyum. Anda di sini. Keduanya mengangkat kepala dan menatap Kinfei yang dengan senyuman di wajah mereka. Tetapi ketika mereka melihat 50 ribu urat roh dan urat kristal, jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Sangat banyak. Ini semua untukmu. Kinfei yang melambaikan tangannya dengan murah hati. Bukankah ini terlalu boros? Kinbatian tersenyum pahit. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya apa-apa sekarang, hanya banyak urat nadi roh dan urat nadi kristal. Kinfei yang tersenyum bangga. Anak nakal. Kinbatian tertawa dan berteriak. Xia Yuan. Suara mendesing. Sosok hitam melesat dari pegunungan di bawah bagai kilat. Mustahil. Melihat urat-urat roh dan urat-urat kristal yang mengambang di udara, Xia Yuan tercengang. Ini diberikan kepada kita oleh Feiyang. Ambillah dan selesaikanlah. Kinbatian tersenyum. Xia Yuan sedikit terkejut. Ia menatap Kinfei yang dan mengacungkan jempolnya. Tuan muda, Anda sangat murah hati. Tentu saja. Kinfei yang tersenyum. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, berapa banyak urat roh dan urat kristal yang kau dapatkan dari penjarahan keempat istana Dewa Naga kali ini? Xia Yuan menatap Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, hanya sekitar sembilan ratus ribu. Kinfei yang melambaikan tangannya. Sudut mulut Xia Yuan berkedut. Sembilan ratus ribu tidak banyak. Yang, Sok, ini bagus sekali. Cepat pergi. Kinbatian tersenyum. Ia. Xia Yuan menjawab dengan hormat dan menghilang bersama seluruh urat roh dan urat kristal. Duduk. Kinbatian menunjuk ke bangku batu di sebelahnya. Kinfei yang duduk di bangku batu dan minum secangkir teh. Dia tersenyum dan berkata, Leluhur tua, apakah kamu kesepian? Apa maksudmu? Apakah aku bukan manusia? Luzeng yang berkata dengan marah. Kau tidak mengerti maksudku. Maksudku, karena kita semua berada di dunia penyuh hitam, mengapa kau tidak membiarkan nenek buyut ikut ke middle ground juga? Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Luzeng yang tiba-tiba mengerti. Dia menatap Kinbatian dan bercanda, Kakak Kin, apakah kamu kesepian? Dia bahkan lebih terus terang dari Kinfei yang. Mengapa kamu ikut bersenang-senang tanpa berpikir panjang? Kinbatian menatap Luzeng yang tanpa daya. Sejujurnya, kamu dan Little Li sudah berpisah selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak ingin menghabiskan waktu berduaan? Kata Luzeng yang. Kinbatian memutar matanya dan menatap Kinfei yang. Kalau begitu, saat kau kembali, biarkan mereka datang. Lihat, walaupun mereka bilang tidak menginginkannya, mereka tetap sangat menginginkannya. Kinfei yang tertawa nakal. Kau belum selesai, kan? Wajah Kinbatian menjadi gelap. Baiklah, oke, oke. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Namun, saya tidak dapat membantu dalam masalah ini. Jika Nenek Buyut salah paham dan berkata bahwa aku ingin mengusir mereka dari negeri iblis, maka aku tidak akan bisa merasakan kedamaian di masa depan. Kata Kinfei yang. Mengapa tidak? Apakah mereka akan memakanmu? Kinbatian terdiam. Jangan bilang. Dengan karakter putri kesayanganmu, aku tidak mampu memprovokasinya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kinbatian tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, oke, saya akan mengambilnya sendiri lain kali. Itu yang terbaik. Kinfei yang tersenyum, merenung sejenak, lalu berkata, Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Jangan sembunyikan dariku. Apa itu? Kinbatian curiga. Kinfei yang berkata, Mengapa orang-orang klancin memiliki kekuatan darah naga emas ungu? Itu dia. Kinbatian tercengang. Ya. Kinfei yang mengangguk. Saya pikir itu sesuatu yang besar. Kinbatian menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, aku tidak tahu tentang darah naga ungu emas dari klancin. Kamu tidak tahu. Kinfei yang langsung mengerutkan kening dan berkata, Apakah seperti yang dikatakan Kaisar Putri Duyung? Kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Kau sudah bertanya padanya. Kinbatian tercengang. Ya. Kinfei yang mengangguk. Kinbatian menjawab, Lalu mengapa kamu tidak bertanya lagi padaku? Dia sudah tahu tentang situasiku. Tapi itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa menjadi yatim piatu? Garis keturunan klan Kin pasti memiliki leluhur lain. Kinfei yang mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton.